Mendengar kata-kata Luan, Guo Pingxian dan dua lainnya tercengang. Hanya Yang Mu yang tidak terkejut, dia tahu bahwa Luan berbohong. Alasannya sangat sederhana, dalam menghadapi hidup dan mati, Luan tidak pernah menunjukkan ekspresi panik, dia jelas melakukannya dengan sengaja. Guo Pingxian dan dua lainnya dengan cepat bereaksi, Gao Suhan bertanya, pahlawan muda Lu, apakah kamu berpura-pura? Iya, Luan berkata sambil tersenyum. Guo Pingxian dan yang lainnya saling memandang. Memang benar, dengan mentalitas seorang alkemis kelas delapan, kecil kemungkinan dia akan mudah bingung. Meski begitu, penampilan Luan ini agak terlalu bagus, dan kebijaksanaannya juga di luar imajinasi mereka. Pahlawan muda Lu, kenapa kamu berbohong kepada mereka? Jiang Zhou bertanya dengan ragu, apakah Anda ingin mereka menyerbu masuk dan membunuh satu sama lain? Ini hanya salah satu alasannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak bodoh, meskipun aku mengucapkan kata-kata ini, mereka tidak akan terburu-buru. Jika kita ingin mereka benar-benar masuk, kita harus masuk dulu setelah tiga hari, baru mereka menyusul. Selalu lebih baik memiliki lebih banyak orang daripada lebih sedikit. Kita tidak tahu apakah situasi di pulau kedua mirip dengan pulau pertama. Jika kita benar-benar menghadapi suatu situasi, mereka dapat membantu kita berbagi banyak tekanan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkan kita, bukan? Guo Pingxian dan dua lainnya menarik nafas dalam-dalam, mata terkejut mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Sebenarnya rencana ini tidak rumit sama sekali. Itu sangat sederhana, tetapi masalahnya adalah dalam situasi tadi, mereka berlima baru saja melihat binatang dan manusia aneh itu, dan Luan sudah memikirkan dan memerankan drama seperti itu. Ini sangat menakutkan. Melihat ekspresi Guo Pingxian dan dua lainnya, Luan secara alami tahu apa yang mereka pikirkan, dia tidak keberatan dan berkata, tiga hari kemudian, kita akan berangkat ke pulau kedua. Tentu saja, jika kalian bertiga tidak ingin pergi ke pulau itu, saya tidak akan memaksa kalian. Setelah mendengar kata-kata Luan, Guo Pingxian dan dua lainnya saling memandang, Guo Pingxian menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Luan dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa kami tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Kita bertiga bukanlah orang yang menarik kembali kata-kata kita, tiga hari kemudian, kita akan pergi bersama pahlawan muda Lu. Bagus. Luan tersenyum dan berkata, tiga hari kemudian, aku akan datang mencari kalian bertiga. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Setelah meninggalkan Radians Group, Luan dan Yangmu tidak tinggal lama di prefektur Autre. Sebaliknya, mereka kembali ke Kekaisaran Southern Cloud. Kota Kekaisaran Southern Cloud, perkebunan Lu. Luan dan Yangmu tidak pergi lama, sekitar satu jam atau lebih. Wanita lain di keluarga itu tidak pergi, mereka masih menunggu di aula dalam. Tak hanya itu, ada juga seorang wanita. Tidak lain adalah Liulan yang telah mengasingkan diri selama ini. Ketika Luan dan Yangmu keluar dari susunan transmisi dan melihat Liulan, Luan terkejut. Lalu, dia tersenyum karena terkejut. Dia melangkah ke aula dalam dan berkata langsung kepada Liulan, Selamat atas kesuksesanmu. Itu benar, aura yang dipancarkan oleh Liulan di aula dalam adalah aura guru surgawi tingkat tujuh. Ketika Luan dan Liulan memperoleh warisan ini di luar kota Serigala Hitam, Liulan memberitahu Luan bahwa warisan ini tidak sederhana dan ada kemungkinan peningkatan lebih lanjut. Sudah beberapa tahun sejak dia menerima warisan, Liulan akhirnya berhasil menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Faktanya, di seluruh keluarga, Liulan berada di bawah banyak tekanan dalam hal kekuatan. Tidak perlu membicarakan Yangmeiren. Yangmu juga memperoleh warisan dari sekte tersebut. Liuyi bahkan memperoleh warisan kelas atas dari Fuyu. Bahkan Suang, R memperoleh warisan terbaik dari sekte kota ungu. Hanya Liulan yang memperoleh warisan yang ia temukan di dunia luar. Meski setiap warisan sangat berharga, namun masih kurang jika dibandingkan dengan anggota keluarga. Liulan telah bekerja keras dalam kultivasinya. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setidaknya, dia telah mengikuti perkembangan keluarga kecuali Yangmeiren dan Yauyao. Kekuatan setara dengan umur. Ini juga berarti dia bisa berada di sisi Luan lebih lama. Di sampingnya, Liuyi tersenyum dan berkata, Adikku telah bekerja keras dalam berkultivasi dan memasak untukmu. Beberapa tahun ini, dia sangat lelah. Liuyi dan Liulan memiliki nama keluarga yang sama. Mereka sudah lama saling memanggil saudara perempuan. Apalagi hubungan mereka sangat dekat. Liulan telah membantu Liuyi. Mereka tidak berbeda dengan saudara perempuan sungguhan. Liulan tersipu dan berkata dengan suara rendah, Itu tidak berlebihan. Setelah Luan menyuruh semua orang duduk, dia bertanya pada Liulan, Kapan kamu keluar dari pengasingan? Baru saja, Aura Liulan jelas tidak stabil. Dia berkata, Saya tidak memberitahu orang tua saya. Saya datang ke sini dulu. Luan terkejut. Dia tahu bahwa Liulan sedang mengasingkan diri di pavilion orang suci surgawi. Dia berkata, Masalah besar. Kamu harus segera memberitahu keluargamu. Liulan mengangguk. Namun, Dia ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik untuk melihat Yang Meiren dan Liuyi. Luan terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Liuyi tersenyum. Setelah bertukar pandang dengan Yang Meiren, Dia melihat ke arah Luan. Adik Liulan juga ingin pergi bersamamu ke Prefektur Outre. Liuyi berkata langsung. Prefektur Outre. Luan terkejut. Hati Yang Mu juga menegang. Jika Liulan pergi, Itu berarti dia tidak lagi sendirian dengan Luan. Beberapa hari ini membuatnya sangat bernostalgia. Dia sangat bahagia. Namun, Yang Mu tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak keberatan. Dia selalu tahu bahwa Luan bukan miliknya sendiri. Keegoisan berarti dia tidak bisa tinggal di keluarga ini. Bahkan lebih mustahil baginya untuk tetap berada di sisi Luan. Memang benar, Liulan berbeda dari Suanger. Fondasinya sangat bagus. Dia sangat kuat sebelum menerima warisan di kota Serigala Hitam. Setelah menerima warisan, Dia bekerja sangat keras untuk berkultivasi. Dia tidak perlu mengembangkan fondasinya seperti Suanger. Meski begitu, Liulan baru saja menerobos. Auranya tidak stabil. Dia belum beradaptasi dengan kekuatannya. Tidak ada gunanya berlatih saat ini. Liulan memandang Luan. Meskipun dia gugup, Dia tidak berani mengatakan apapun. Hal semacam ini masih membutuhkan Luan untuk mengambil keputusan. Kalau tidak, Tidak ada gunanya siapapun mengatakan apapun. Mari menunggu. Luan berpikir sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening. Ketika dia mengatakan ini, Mata Liulan dipenuhi kekecewaan. Namun, Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa berkata, Oke. Aku akan pergi ke pulau kedua dalam tiga hari. Kamu baru saja menerobos. Kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia baru dalam tiga hari. Luan memandang Liulan dan berkata, Total ada delapan pulau. Saat kita mencapai pulau ketiga, Aku akan membawamu bersamaku. Ketika dia mengatakan ini, Mata Liulan yang kehilangan cahayanya tiba-tiba berbinar. Dia menganggup bahagia. Akhirnya, Dia akhirnya bisa bertarung dengan Luan. Saat ini, Liuyi berbicara lagi, Luan, Ketika Liulan kembali ke kota Serigala Hitam, Kamu harus pergi bersamanya. Luan tercengang. Dia memandang Liuyi. Lagi pula, Liulan sudah lama pergi. Seringkali, Dia ada di sini bersamamu. Sebagai kepala keluarga Lu, Kamu harus pergi menemui orang tua Liulan. Biarkan mereka merasa sedikit lebih nyaman. Liuyi berkata, Luan tercengang saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Liulan. Memang benar, Meskipun Liulan dapat membuka portal teleportasi Untuk kembali ke kota Serigala Hitam Kapan saja, Dia sama sekali tidak tinggal di rumah. Waktu keberangkatan adalah tiga hari kemudian. Faktanya, Dia mengatakan tiga hari bukan hanya karena Akan ada bulan purnama tiga hari kemudian, Tetapi juga karena tiga hari akan memungkinkan Semua tim manusia dan makhluk mistis bersiap sepenuhnya. Dia benar-benar tidak melakukan apapun Selama tiga hari ini. Adalah tepat baginya untuk pergi dan melihatnya. Oke, Luan mengangguk. Dia menoleh ke Liulan dan berkata, Tidak ada waktu yang terbuang. Tunggu sebentar, Saya akan menyiapkan beberapa hadiah sebelum kita berangkat. Liulan menjadi lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, Di kota Serigala Hitam. Portal teleportasi terbuka di langit di atas kota Serigala Hitam. Ini bukan kediaman Liu. Sebaliknya, Itu berada di sudut kota Serigala Hitam. Karena dia akan mengunjungi Luan, Tentu saja dia harus pergi ke pintu. Dia tidak bisa muncul begitu saja di rumah seseorang tanpa alasan. Kalau tidak, itu tidak sopan. Mempersiapkan hadiah sangat sederhana bagi Luan. Menjadi lebih mudah dengan bantuan Liu Yi. Ketika dia datang ke kota Serigala Hitam lagi, Luan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Sejak dia meninggalkan kota Serigala Hitam, Dia tidak pernah kembali. Dia ingat bahwa dia masih menjadi guru surgawi tingkat 4 ketika dia pergi. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, Dan hal-hal yang terjadi di sini masih terpatri jelas dalam ingatannya. Dia masih ingat tiga aliansi besar di kota Serigala Hitam, Serigala Hitam di pegunungan, Dan tumbuhan yang dia lihat di sini untuk pertama kalinya. Dia masih mengingat semua hal ini. Aku khawatir aliansi simbol darah telah menyatukan kota Serigala Hitam, kan? Luan bertanya pada Liu Lan, Yang berada di sampingnya, Sambil tersenyum. Liu Lan tersenyum dan mengangguk. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6, Aliansi simbol darah pada dasarnya telah menjadi kekuatan yang dominan. Meskipun mereka telah membuat kesepakatan bahwa tiga aliansi besar lainnya bisa eksis, Mereka hanya perlu membayar aliansi simbol darah secara pribadi. Namun, bagaimanapun juga, Reputasi mereka tidak bisa dibandingkan dengan aliansi simbol darah. Setelah beberapa tahun, Aliansi simbol darah telah menjadi kekuatan terkuat di kota Serigala Hitam. Bahkan istana tuan kota harus bersikap sopan kepada mereka. Ayo pergi. Luan tersenyum dan berkata, Jika senior Liu melihatmu menjadi guru surgawi tingkat 7, Dia akan sangat bahagia. 1452 Aliansi simbol darah tidak diragukan lagi adalah aliansi nomor 1 di kota Serigala Hitam. Dengan nona liulan di sana, Tidak akan ada saingan di kota Serigala Hitam. Namun, Tidak memiliki saingan bukan berarti tidak ada musuh. Memiliki guru surgawi tingkat 6 tidak berarti segalanya akan berjalan lancar. Tiga hari yang lalu, Aliansi simbol darah menerima surat dari pengawas prefektur. Pengawas prefektur yang bertanggung jawab atas kota Serigala Hitam bernama Zhang Tianwu. Luan pernah bertemu dengannya sebelumnya. Pengawas prefektur bertanggung jawab atas beberapa kota besar. Tidak peduli seberapa besar aliansi simbol darah, Mereka tidak akan memiliki hubungan apapun dengan pengawas prefektur. Namun, Isi surat yang dikirimkan oleh pengawas prefektur membuat seluruh aliansi simbol darah khawatir. Isi surat itu sangat sederhana. Ia meminta pemimpin aliansi simbol darah untuk secara pribadi pergi ke rumah pengawas prefektur, Dan bahkan mungkin pergi ke ibu kota untuk menemui raja. Alasannya adalah aliansi simbol darah dicurigai merencanakan pemberontakan. Kata, Pemberontakan, Terlalu Berat. Meskipun surat tersebut hanya menyebutkan bahwa aliansi simbol darah dicurigai merencanakan pemberontakan dan meminta aliansi simbol darah pergi ke sana untuk membersihkan nama mereka. Namun, Selama label ini masih melekat, bagaimana bisa dilepas dengan mudah? Jika mereka bisa membersihkan nama mereka, tentu itu akan menjadi hal yang baik. Namun, Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka seluruh aliansi simbol darah akan mendapat masalah. Bahkan orang-orang yang pergi ke rumah pengawas prefektur mungkin akan ditangkap dan dieksekusi di tempat. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Istana pengawas prefektur memberi waktu 4 hari bagi aliansi simbol darah untuk tiba. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Sekarang adalah hari ketiga, Tapi semua orang di aula konferensi mengerutkan kening. Mereka tidak dapat menemukan solusi sama sekali. Namun, Tiga hari ini tidak sepenuhnya sia-sia. Mereka menemukan alasan mengapa pengawas prefektur mencurigai aliansi simbol darah merencanakan pemberontakan. Alasannya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Itu karena seseorang melaporkan bahwa Liulan telah bergabung dengan organisasi khusus. Orang-orang dalam organisasi tersebut sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kerajaan Tianlang. Mereka semua tahu bahwa organisasi tempat Liulan bergabung tidak lain adalah keluarga Luan. Berbicara tentang Luan, tidak ada yang akan melupakan pemuda ini. Namun, Liulan tidak banyak bicara tentang Luan ketika dia kembali ke rumah. Dia juga tidak membiarkan orang-orang di keluarganya membicarakan Luan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu seperti apa Luan sekarang, atau seperti apa keluarganya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Salah satu anggota inti membuka mulutnya dan berkata dengan getir, kita tidak bisa menghubungi nona tertua sekarang. Kita harus pergi ke kediaman pengawas prefektur besok. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liulan. Bahkan jika kita bisa menghubunginya, kita tidak bisa melepaskannya. Zhang Tianwu sangat kuat, dan bahkan Liulan pun mungkin tidak. Pertandingan untuknya. Terlebih lagi, begitu mereka mengambil tindakan, kejahatan pengkhianatan aliansi simbol darah akan terkonfirmasi. Dengan cara ini, Tanah Suci akan mengambil tindakan, dan aliansi simbol darah tidak akan punya jalan keluar. Tetapi masalah ini berkaitan dengan nona tertua. Jika nona tertua tidak kembali untuk menjelaskan, pengawas prefektur pasti tidak akan mempercayai kita. Orang lain berkata dengan sedih. Apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, Liulan selalu menjadi orang yang kembali ke aliansi simbol darah. Mereka belum pernah mencoba menemukan Liulan. Setelah beberapa lama, Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, Saya sudah memutuskan. Saya sendiri yang akan pergi ke rumah pengawas prefektur. Semuanya, besiaplah untuk mengemas barang-barang Anda. Jika saya tidak kembali dalam dua hari, aliansi simbol darah akan dibubarkan. Semuanya, jaga dirimu baik-baik. Semua orang kaget saat mendengar ini. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatakan apapun. Mereka hanya bisa duduk di kursinya dengan kepala menunduk, tidak mengucapkan sepatah katapun. Setiap orang mempunyai kesulitannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama ketika mereka bermusuhan dengan negara. Suasana di ruang konferensi sangat menindas. Tidak ada yang berbicara. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba datang dari luar. Pintu dibuka dengan keras, dan seseorang bergegas masuk ke ruang konferensi. Dia berteriak dengan terkejut, ketua aliansi. Nona tertua telah kembali. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruang konferensi gemetar. Harapan muncul di mata mereka. Liu Zhengtang juga senang. Meskipun dia tidak akan membiarkan putrinya pergi, dia bisa mati tanpa penyesalan jika dia bisa melihat putrinya untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi ke rumah pengawas prefektur. Kelompok itu segera meninggalkan aula konferensi dan menuju ke aula utama. Ketika kelompok yang dipimpin oleh Liu Zhengtang tiba di aula utama, mereka semua tercengang. Mereka menyadari bahwa Liu Lan bukan satu-satunya yang duduk di aula utama. Ada juga, Liu Lan. Liu Lan segera berdiri saat melihat Liu Zhengtang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Junior Liu Lan memberi salam kepada ketua aliansi Liu. Semua orang tercengang saat melihat Liu Lan, termasuk Liu Zhengtang. Namun, semua orang dengan cepat sadar kembali. Di saat yang sama, permusuhan muncul di mata mereka. Liu Lan telah mengalami banyak hal. Tatapan tersembunyi orang-orang ini tentu saja tidak luput dari pandangannya. Dia tercengang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan aliansi simbol darah, terutama ketika dia telah memberikan warisan kepada Liu Lan. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba membencinya setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun? Ayah! Liu Lan dengan gembira berjalan di depan Liu Zhengtang dan berkata, Liu Lan dan saya kembali untuk menemuimu. Liu Zhengtang tersenyum bahagia. Dia tentu saja sangat gembira karena putrinya kembali. Namun, yang membuatnya merenung adalah apakah masalah ini akan menjadi lebih baik setelah Liu Lan kembali. Setelah sekian lama berada di sisi Liu Yi, Liu Yi telah mengajari Liu Lan banyak hal. Salah satunya dengan mengamati ekspresi orang. Liu Lan juga memperhatikan bahwa ekspresi semua orang tidak benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, ada apa? Liu Zhengtang mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ketua aliansi mereka tidak mengatakan apa-apa, yang lain tahu bahwa ketua aliansi mereka berada dalam posisi yang sulit. Seseorang menarik nafas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk mengatakan, Nona Sulung, seseorang mengatakan bahwa aliansi simbol darah kita ingin memberontak. Pengawas provinsi ingin kita pergi ke rumah pengawas provinsi besok untuk menghadapinya. Pemberontak, Liu Lan tercengang. Dia tahu bahwa ayahnya bukanlah orang yang serakah. Bagaimana dia bisa memberontak? Dia buru-buru bertanya, kenapa? Apa yang sedang terjadi? Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia berkata, seseorang melaporkan bahwa Anda bergabung dengan organisasi yang kuat, dan kekuatan mereka merupakan ancaman bagi negara. Liu Lan tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa pahitnya. Jadi masalah ini ada hubungannya dengan dia. Tidak heran tatapan orang-orang ini dipenuhi permusuhan. Karena itu ada hubungannya dengan dia, Liu Lan tidak akan berbuat apa-apa. Dia berkata, karena itu masalahnya, Liu Lan dan saya akan pergi menemui pengawas provinsi dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Mendengar kata-kata Liu Lan, Liu Zhengtang tidak berkata apa-apa. Orang lain mengerutkan kening dan berkata kepada Lu Lan, bagaimana masalah ini bisa dijelaskan dengan begitu mudah. Cara Kaisar adalah membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Kalau Nona Sulung pergi, keadaannya akan lebih buruk lagi. Mendengar ini, Lu Lan dan Liu Lan sama-sama tercengang. Liu Lan juga menyadari masalah yang dikhawatirkan semua orang. Dia buru-buru berkata kepada ayahnya, Ayah, kali ini aku kembali untuk memberitahumu kabar baik. Aku sudah menjadi guru surgawi tingkat 7. Begitukah? Bagus sekali. Liu Zhengtang sedikit linglung. Lalu, tubuhnya gemetar. Dia buru-buru menatap putrinya dan bertanya, Putri, apa yang baru saja kamu katakan? Saya berkata, saya sudah menjadi guru surgawi tingkat 7. Melihat ekspresi terkejut ayahnya, Liu Lan menjadi lebih bahagia. Dia berkata, Belum lama ini. Guru surgawi tingkat 7. Orang terkuat yang hadir hanyalah guru surgawi tingkat 5. Bagi mereka, Mustahil bagi mereka untuk merasakan perubahan aura Liu Lan. Namun, Mereka tahu bahwa Liu Lan tidak akan berbohong kepada mereka. Tiba-tiba, Semua orang menjadi bersemangat. Mereka melihat harapan. Guru surgawi tingkat 7. Aliansi simbol darah sebenarnya memiliki master surgawi tingkat 7. Mata Liu Zhengtang berkaca-kaca. Perasaan ini jauh lebih membahagiakan dibandingkan ketika dia sendiri menjadi guru surgawi tingkat 7. Melihat pertumbuhan putrinya, Dia sangat bersyukur. Namun, Semakin seperti ini, Dia semakin tidak bisa membiarkan putrinya mengambil risiko. Dia buru-buru berkata, Kamu baru saja menjadi guru surgawi tingkat 7. Kamu perlu menstabilkan wilayahmu dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Kamu tidak bisa mengambil risiko. Pemimpin sekte dari Tanah Suci Serigala Surgawi telah menjadi guru surgawi tingkat 7 selama lebih dari 200 tahun. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Kemungkinan terburuknya, Kami akan melarikan diri bersama keluarga kami dan meninggalkan kerajaan Serigala Surgawi. Luan berkata, Pemimpin aliansi Liu, tidak perlu melalui banyak masalah. Aku akan pergi bersama Liu Lan. Dia akan baik-baik saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua orang memandang Luan dengan bingung. Mata mereka seolah berkata, Kamu mau berangkat. Apa gunanya kamu pergi? Melihat ekspresi ketidakpercayaan dan penghinaan di wajah semua orang, Luan langsung merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Luan yang kempes, Liu Lan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Liu Zhengtang, Ayah, Luan juga seorang guru surgawi tingkat 7 sekarang. Selain itu, Dia adalah guru surgawi tingkat 7 yang sangat kuat. Apa? Mendengar ini, Semua orang di aula utama kembali terkejut. Mereka berdiri di sana dengan tercengang. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, Luan benar-benar telah tumbuh menjadi Guru surgawi tingkat 7 1453 Setelah beberapa saat, Semua orang duduk di aula utama, Dan suasananya sedikit canggung. Untuk membuktikan bahwa dia memang seorang guru surgawi tingkat 7, Luan hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Namun, Bagi orang-orang ini, Kekuatan guru surgawi tingkat 6 dan guru surgawi tingkat 7 hampir sama, Dan mereka tidak dapat membedakannya. Meski begitu, Mereka secara bertahap percaya bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat 7. Mereka awalnya mengira Luan telah memperoleh semacam warisan untuk bisa tumbuh ke level ini hanya dalam beberapa tahun. Namun, Ketika mereka mengetahui bahwa Luan tidak menerima warisan apapun, Semua orang terdiam. Perbandingannya menjijikkan. Di depan Luan, Mereka yang terkenal di kota Serigala Hitam, Seperti sampah yang tidak berguna. Setelah semua orang secara bertahap menerima kenyataan ini, Mereka secara alami kembali ke masalah rumah pengawas prefektur. Liu Lan telah memberitahu mereka bahwa Luan sangat kuat sekarang, Dan dia tidak akan kalah jika mereka bertarung di alam master surgawi tingkat 7. Setelah mengatakan ini, Semua orang perlahan menjadi santai. Liu Zhengtang akhirnya menganggup dan setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi bersama. Tidak ada waktu yang terbuang. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Luan berkata kepada orang banyak, Kalau tidak, Penundaan yang lama bisa menimbulkan masalah. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Baiklah, Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan menganggup. Terdapat susunan teleportasi antara kota Serigala Hitam dan rumah pengawas prefektur, Dan susunan teleportasi ini berada tepat di luar rumah Tuan Kota. Orang-orang dari aliansi simbol darah mengirim Liu Lan dan Luan ke susunan teleportasi, Dan Luan membukanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Dia segera pergi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Kota Wanliang. Rumah pengawas prefektur terletak di kota Wanliang. Susunan teleportasi terbuka, Dan Luan serta Liu Lan berjalan keluar, Keluar gang, Dan menuju jalan yang panjang. Mereka pernah ke rumah pengawas prefektur sebelumnya, Jadi tentu saja mereka mempunyai kesan tertentu. Terlebih lagi, Setelah persepsi mereka meliputi seluruh kota Wanliang, Istana terbesar tentu saja adalah rumah pengawas prefektur. Rumah pengawas prefektur sangat besar dan sebanding dengan istana sebuah negara kecil. Luan dan Liu Lan segera tiba di rumah pengawas prefektur. Luan berjalan ke depan Aula dan berkata kepada penjaga, Pengawas prefektur, Aliansi Simbol Darah Kota Serigala Hitam telah datang berkunjung. Penjaga itu mengamati pria dan wanita muda di depannya. Wanita itu sangat cantik, Tetapi pria itu jauh lebih lemah. Namun, Dia memang jauh lebih kuat dari penjaga itu. Tunggu di sini. Kata penjaga itu, Lalu segera pergi untuk melaporkan berita tersebut. Keduanya berdiri di depan pintu istana besar dan menunggu. Tidak lama kemudian, Penjaga itu kembali dan berkata kepada mereka berdua, Kalian berdua, ikut saya. Luan mengangguk, Dan mereka berdua mengikuti para penjaga ke rumah pengawas prefektur. Setelah berjalan melewati Aula demi Aula, Mereka akhirnya tiba di Aula Utama tempat pengawas prefektur bekerja. Kalian berdua bisa naik, Penjaga itu berhenti dan berkata pada keduanya. Keduanya berjalan menuju Aula Utama. Mereka harus menaiki tangga yang tinggi. Akhirnya mereka berdua sampai di pintu masuk Aula Utama. Ada penjaga di kedua sisi pintu masuk. Di dalam, Ada juga penjaga dan pelayan wanita. Pengawas prefektur, Zhang Tianwu, Sedang duduk di kursi yang tinggi, Membaca buku. Dia sepertinya sedang menunggu mereka. Keduanya melewati ambang pintu dan memasuki Aula Utama. Zhang Tianwu, Yang duduk di kursi tinggi, Tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang yang berjalan perlahan ke tengah. Keduanya berhenti di tengah Aula Utama. Melihat ini, Para penjaga di kedua sisi mengerutkan kening dan memarahi mereka dengan keras. Mengapa kamu tidak memberi hormat ketika melihat pengawas prefektur? Beraninya kamu. Teriakan marah terdengar. Yang membuat para penjaga tercengang adalah kalimat ini tidak diucapkan oleh Luan atau Liulan, tetapi oleh Zhang Tianwu. Zhang Tianwu segera berdiri dan dengan cepat melompat turun dari kursi tinggi. Dia berdiri di depan Luan dan Liulan dan membungku kepada mereka berdua, Lalu berkata, Dua ahli, mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Saat ini terjadi, para penjaga di kedua sisi benar-benar tercengang. Namun, karena pengawas prefektur telah melakukan ini, para penjaga ini tentu saja harus mengikuti. Mereka segera memberi hormat pada Luan. Mau bagaimana lagi, Zhang Tianwu bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Luan dan Liulan. Dua guru surgawi tingkat tujuh telah tiba pada saat yang sama. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Master Tanah Suci Serigala Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak menghormati? Pengawas prefektur, kamu terlalu sopan. Luan menangkupkan tangannya dan berkata pada pengawas prefektur, Kali ini kami berdua datang untuk urusan aliansi simbol darah di kota Serigala Hitam. Aliansi simbol darah tidak berniat memberontak. Pengawas prefektur, mohon selidiki dengan jelas dan jangan biarkan aliansi simbol darah dianiaya. Pada saat ini, pikiran Zhang Tianwu benar-benar kacau. Dia tidak menyangka bahwa dua Master Surgawi tingkat tujuh akan muncul di aliansi simbol darah. Dia buru-buru mengusir semua penjaga dan pelayan istana keluar dari aula dan mengundang Luan dan Liulan untuk duduk. Sejujurnya, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Zhang Tianwu memandang mereka berdua dan berkata tanpa daya, Kota Serigala Hitam membayar pajak paling banyak setiap tahunnya, dan aliansi simbol darah adalah aliansi besar yang membayar pajak. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu terhadap aliansi simbol darah? Bahkan jika seseorang laporkan, saya akan mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Saya tidak akan bertindak begitu terbuka. Liulan terkejut dan bertanya, lalu kenapa? Karena seseorang di atas menambahkan bahan bakar ke dalam api. Zhang Tianwu memandang Liulan dan berkata sambil tersenyum pahit, Apakah nona muda Liulan masih mengingat Pangeran Chu? Pangeran Chu. Luan dan Liulan sama-sama terkejut. Seketika, kenangan muncul di benak mereka. Tentu saja mereka ingat Pangeran Chu. Saat itu, Pangeran Chu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Liulan untuk mencari suami. Namun, dia dikalahkan oleh Luan. Kemudian, ketika mereka berdebat di kediaman pengawas prefektur, dia bertarung dengan pengawal Pangeran Chu dan bahkan melumpuhkan salah satu lengan penjaga tersebut. Dia ingat bahwa mereka telah bertaruh bahwa Pangeran Chu tidak akan menimbulkan masalah bagi aliansi simbol darah. Jika Zhang Tianwu tidak menyebutkannya, mereka akan benar-benar melupakan orang ini. Mereka tidak punya pilihan. Mereka telah melihat terlalu banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Cakrawala mereka sudah berbeda. Mereka tidak perlu peduli dengan Pangeran seperti ini. Sekarang, Pangeran Cubukan lagi seorang Pangeran. Dia adalah Putra Mahkota. Zhang Tianwu menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar melumpuhkan semua Pangeran lainnya. Tahun ini, dia berhasil menjadi Putra Mahkota. Setelah menjadi Putra Mahkota, dia telah menimbulkan masalah bagiku. Kali ini, Putra Mahkota terlibat dalam masalah aliansi simbol darah. Putra Mahkota. Luan sedikit mengernyit dan berkata, kalau begitu, aku ingin menyusahkan pengawas prefektur untuk membuka susunan teleportasi ke Tanah Suci Serigala Surgawi untuk kita berdua. Zhang Tianwu terkejut. Dia dengan cepat bertanya, kalian berdua akan menemui Master Sekte. Itu benar. Luan mengangguk. Karena Zhang Tianwu tidak dapat berbuat apa-apa mengenai masalah ini, dia akan langsung menemui orang yang memiliki otoritas tertinggi. Master Sekte tidak berada di tempat suci sekarang, kata Zhang Tianwu. Dia sedang berkeliling Ibu Kota Kerajaan. Dia seharusnya berada di Istana Kerajaan. Luan terkejut saat mendengar ini. Ia berkata, bagus sekali. Saya bisa melihat Raja dan Master Sekte pada saat yang bersamaan. Pengawas prefektur, tolong bukakan susunan teleportasi ke Ibu Kota Kerajaan untuk saya. Zhang Tianwu tidak berani untuk tidak patuh. Dia dengan cepat membuka arai teleportasi untuk mereka berdua. Ketika mereka berdua hendak pergi, dia dengan cepat berkata, ketika kalian berdua melihat Master Sekte dan Raja. Mohon bersikap sopan. Jika tidak, saya tidak dapat menanggung konsekuensinya jika mereka menyalahkan saya. Luan menganggup dan berkata, jangan khawatir, pengawas prefektur. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan pergi dari tempat Anda. Zhang Tianwu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia segera menanggupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Luan dan Liulan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka memasuki arai teleportasi dan pergi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Kota Serigala Surgawi, Ibu Kota Kerajaan Serigala Surgawi. Arai teleportasi dibuka. Mereka sekarang berada di kediaman Zhang Tianwu di Ibu Kota Kerajaan. Luan dan Liulan terbang ke langit dan terbang menuju Istana Kerajaan. Segera, keduanya tiba di langit di atas Istana Kerajaan. Mereka melihat ke arah Istana Kerajaan yang besar dan menggunakan persepsi mereka untuk menyelimutinya. Namun, keduanya tidak menemukan guru Surgawi tingkat tujuh. Mereka juga tidak menemukan jejak apapun dari raja. Mereka merasa terkejut. Mungkinkah dia keluar? Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Meskipun dia tidak menemukan raja atau master sekte tanah suci, dia menemukan sosok orang lain. Luan menoleh untuk melihat Liulan. Jelas sekali bahwa Liulan juga merasakan keberadaan orang ini. Luan berkata, ayo pergi dan temui dia dulu. Liulan mengangguk ringan. Segera, keduanya menghilang di langit. Istana Putra Mahkota. Di istana yang seharusnya menjadi tempat berbisnis, terdengar suara perempuan. Suara centil dari banyak wanita terdengar, menyebabkan orang mengerutkan kening. Putra Mahkota, aku di sini. Ayo cepat. Putra Mahkota, jika kamu tidak dapat menangkapku, kamu harus tidur denganku hari ini. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Putra Mahkota, yang dikelilingi oleh wanita, menggunakan sehelai sutra untuk menutupi matanya. Dia berlarian liar, tangannya menerkam ke sana kemari. Ketika dia menangkap seorang wanita, dia akan menyentuhnya dari atas ke bawah. Dia sangat bebas. Kalian para gadis, tunggu sampai aku menangkap kalian semua. Mari kita lihat apakah kalian masih yakin. Putra Mahkota berkata sambil tersenyum cabul sambil menerkam. Namun, saat Putra Mahkota mengambil satu langkah ke depan, seluruh istana terdiam. Semua suara itu berhenti tiba-tiba. Tidak ada suara wanita, juga tidak ada langkah kaki. Putra Mahkota tercengang. Lalu, dia berkata sambil tersenyum cabul, apakah kamu mempermainkanku? Masih tidak ada suara. Tubuh Putra Mahkota bergetar hebat. Dia panik dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melepas penutup matanya. Namun, dia terkejut saat mengetahui semua pelayan membeku di tempatnya. Mereka berada dalam berbagai posisi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di istana, ada dua wajah yang dia kenali. Tubuhnya bergetar hebat lagi. Lu An 1454 Terhadap Lu An, Putra Mahkota Chu tidak akan pernah lupa. Orang inilah yang membuatnya kehilangan muka di depan umum berkali-kali, menyapu bersih reputasinya di kota Wanliang. Setelah ia menjadi Putra Mahkota, hal pertama yang ia lakukan adalah membalas dendam pada aliansi simbol darah, dan ia akhirnya menemukan kelemahan mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ingin dia singkirkan dan wanita yang diperolehnya akan benar-benar berdiri di hadapannya pada saat yang bersamaan. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Putra Mahkota Chu langsung panik. Melihat para wanita di sekelilingnya, dia buru-buru berteriak, Penjaga! Penjaga! Apakah mereka semua sudah mati? Namun, tidak peduli bagaimana Putra Mahkota Chu berteriak, para penjaga yang berdiri di luar pintu tidak bergerak sama sekali. Lu An telah menyegel seluruh ruangan di istana Putra Mahkota, jadi tidak ada suara yang keluar. Di mana Master dan Raja Sekte Tanah Suci? Lu An bertanya dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Anda, diancam oleh Lu An, ekspresi Putra Mahkota Chu langsung berubah. Saat itu, dia tidak bisa mengalahkan Lu An. Sekarang Lu An bisa muncul di sini sendirian, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Untuk bisa menjadi Putra Mahkota, dia jelas tidak bodoh. Dia memandang Lu An dengan gugup. Mereka pergi ke empat kerajaan besar untuk melakukan sesuatu. Putra Mahkota Chu mengertakkan gigi dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Saya sekarang adalah Putra Mahkota Kekaisaran Tianlang. Jika kamu berani menyentuhku, seluruh Kekaisaran Tianlang tidak akan memaafkanmu dan aliansi simbol darah. Saat ancaman Putra Mahkota Chu sampai ke telinga Lu An, itu hanya membuat Lu An merasa ribut. Dia terus bertanya, Kapan mereka kembali? Melihat penampilan Lu An yang acuh-ta'acuh, Putra Mahkota Chu hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Sekarang hampir matahari terbenam. Mereka pasti akan kembali sebelum matahari terbenam. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang, dan saya masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Lu An memandang Putra Mahkota Chu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Jika kamu begitu baik, mengapa kamu mengambil tindakan terhadap aliansi simbol darah? Anda. Tubuh Putra Mahkota Chu menjadi tegang dan berkata, Jika kamu melakukan ini demi aliansi simbol darah, aku bisa menjamin bahwa aliansi simbol darah aman dan sehat. Saya tidak percaya, Lu An berkata dengan acuh-ta'acuh, karena mereka akan segera kembali, Ayo pergi dan temui mereka bersama. Putra Mahkota Chu terkejut. Faktanya, dia telah mengulur waktu sampai Ketua Sekte Tanah Suci kembali. Lu An sebenarnya berinisiatif untuk menemui mereka berdua. Ini benar-benar di luar dugaannya. Apakah orang ini gila? Beraninya dia begitu kurang ajar terhadap pemimpin Sekte Tanah Suci. Tanpa menunggu Putra Mahkota Chu berpikir mendalam, tubuhnya langsung dipenjara. Lu An membawanya keluar dari Istana Putra Mahkota dan segera tiba di Aula Utama Istana Kerajaan. Tanpa raja, Aula Utama ditutup secara alami. Para penjaga dan pelayan semuanya menunggu di luar Aula Utama. Lu An dan Liulan membawa Putra Mahkota Chu ke Aula Utama tanpa ada yang menyadarinya. Lu An dan Liulan berdiri kokoh di tanah mulus, sementara Putra Mahkota Chu terjatuh dengan keras ke tanah. Musim bugur ini sama sekali tidak ringan. Putra Mahkota Chu hampir pingsan karena terjatuh. Berbaring di tanah dengan wajah pucat, dia perlahan bangkit setelah sekian lama. Putra Mahkota Chu berdiri dan melihat sekeliling pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar Aula Utama. Kedua orang ini benar-benar membawanya ke Aula Utama. Apakah kedua orang ini gila? Namun, ini adalah yang terbaik untuknya. Karena kedua orang ini tidak ingin membunuhnya, Putra Mahkota Chu tidak mau berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam berdiri di Aula Utama dan menunggu. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, setelah setengah jam, tiba-tiba dua aura datang dari atas Istana Kerajaan. Lu An dan Liulan sama-sama melihat ke atap, seolah-olah mereka bisa melihat sesuatu melalui atap. Segera, pandangan mereka berdua terfokus pada pintu Aula Utama yang tertutup. Saat ini, suara percakapan juga terdengar dari pintu. Hari ini, hasil panen kita cukup melimpah. Saya benar-benar tidak menyangka akan seberuntung itu. Itu benar. Menukarkannya dengan senjata dan baju besi akan meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Berderit. Pintu yang tertutup dibuka oleh penjaga. Keduanya melangkah melewati ambang pintu dan berjalan ke Aula Utama. Ketika mereka baru saja memasuki Aula Utama, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka mengerutkan kening dan melihat ketiga orang di Aula Utama. Ayah, Paman Gao, Putra Mahkota Chu segera berteriak, mereka berdua ingin membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, Raja dan pemimpin sekte mengerutkan kening. Para penjaga di luar dengan cepat bergegas ke Aula Utama dan mengepung Luan dan Yangmu. Namun, Luan dan Yangmu bahkan tidak melihat ke arah penjaga ini. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan tenang kepada dua orang di depan pintu, orang-orang ini tidak ada artinya keberadaannya. Begitu kata-kata ini keluar, Putra Mahkota Chu tercengang. Raja dan pemimpin sekte mengerutkan kening seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Akhirnya, Raja membuka mulutnya dan berkata kepada banyak penjaga di Aula, Kalian semua, mundur. Tubuh para penjaga gemetar, namun mereka segera menuruti perintah dan segera pergi. Setelah semua pengawal pergi, Raja melambaikan tangannya. Seketika, pintu Aula besar itu tertutup dengan suara keras. Di Aula, kedua belah pihak saling memandang. Raja dan pemimpin sekte masuk dari pintu dan berhenti di dekat tengah. Jarak mereka kurang dari tiga kaki dari Luan. Raja dan pemimpin sekte memandang pria dan wanita itu tanpa berkata apa-apa. Putra Mahkota Chu panik saat melihat pemandangan yang begitu sepi. Ini terlalu aneh. Ayah dan pemimpin sekte keduanya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Dengan kata lain, ada dua master surgawi tingkat tujuh di seluruh kota Serigala Langit. Apa yang perlu ditakutkan? Ayah, cepat jatuhkan dia. Putra Mahkota Chu dengan cepat berteriak, cepat bunuh. Diam, Raja tiba-tiba meraung, menyebabkan tubuh Putra Mahkota Chu bergetar hebat. Dia berdiri terpaku di tanah, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Raja dan pemimpin sekte menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar menangkupkan tangan mereka. Mereka membungkuk pada Luan dan berkata, Salam, Apotheker Lu. Melihat mereka berdua, Luan tercengang dan bertanya dengan heran, Kamu kenal saya? Siapa di dunia ini yang tidak kenal Apotheker Lu? Nada bicara Raja sangat penuh hormat ketika dia berkata, Pada hari konferensi Apotheker, kami berdua cukup beruntung bisa melihat keterampilan alkimia Apotheker Lu dengan mata kepala sendiri. Sikap anggunmu tak terlupakan. Saya tidak menyangka akan cukup beruntung melihat Apotheker Lu di sini. Ini kehormatan kami. Melihat rasa hormat dan kegembiraan di mata Raja dan pemimpin sekte, Luan dan Yangmu benar-benar lengah. Keduanya awalnya bersiap untuk bernegosiasi atau bahkan bertarung, namun mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tampaknya pengaruh konferensi Apotheker jauh melampaui imajinasi semua orang. Karena pihak lain sangat tulus, Luan tentu saja tidak akan bersikap agresif. Dia memberi tahu mereka semua tujuan perjalanan ini, termasuk dendam antara dia dan Putra Mahkotacu. Ketika Raja dan pemimpin sekte mendengar apa yang dikatakan Luan, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang dan semakin dingin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Apotheker Lu yang menakjubkan itu sebenarnya ada hubungannya dengan negara mereka. Mereka juga tidak menyangka kalau Putra Mahkota yang mereka tunjuk akan mempunyai dendam terhadap Apotheker Lu. Untungnya, Apotheker Lu ini bukanlah orang yang kejam. Jika tidak, dengan kekuatan dan koneksinya, menghancurkan dinasti Tianlang akan semudah meniup debu. Memikirkan hal ini, Raja dan pemimpin sekte langsung ketakutan. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang masih ada. Sang Raja segera menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu bahwa aliansi simbol darah kota Heilang ada hubungannya dengan Apotheker Lu. Mulai sekarang, aliansi simbol darah akan aman dan sehat. Selama dinasti Tianlangku belum hancur, aku tidak akan pernah membiarkan aliansi simbol darah menderita bahaya apapun. Pada saat yang sama, Raja segera melihat ke arah Putra Mahkota Cu dan berkata dengan tegas, Putraku yang tidak berbakti memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Dia sebenarnya telah menyinggung Apotheker Lu. Aku akan segera menghapus posisinya sebagai Putra Mahkota dan mengurungnya selama ini. Sepuluh tahun. Jika dia tidak bertobat, aku akan menghukumnya. Begitu kata-kata ini keluar, Putra Mahkota Cu langsung tercengang. Wajahnya sepucat kertas. Pada titik ini, jika dia masih tidak mengenali posisi Luan, maka dia akan hidup sia-sia. Dia segera berlutut dan buru-buru berkata kepada ayahnya dengan lantang, Saya tidak berani lagi. Aku pastinya tidak akan berani melakukan apapun yang membahayakan aliansi simbol darah. Tolong jangan hapuskan posisiku sebagai Putra Mahkota. Tolong jangan. Saat dia berbicara, Putra Mahkota Cu buru-buru berlutut di depan Luan dan langsung menamparkan wajahnya dua kali. Darah bahkan mengalir keluar. Dia berkata dengan keras, Apotheker Lu, saya punya mata tapi tidak bisa melihat. Saya punya mata tapi tidak bisa mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya kali ini. Saya pasti tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong. Putra Mahkota Cu bersujud dengan keras kepada Luan. Namun, pemandangan ini membuat Luan semakin cemberut. Bagi seseorang yang bisa menyalahkan dirinya sendiri atas posisi Putra Mahkota, begitu dia mempunyai kesempatan untuk kembali, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saya harap Raja tidak akan pernah mengangkatnya menjadi Putra Mahkota lagi. Luan memandang Raja dan berkata dengan serius, Jika kamu tidak memberinya kekuatan nyata, dia tidak akan pernah ditempatkan pada posisi penting. Mendengar ini, Raja menganggup tanpa ragu dan berkata, Ya, saya akan mendengarkan instruksi Apotekar Lu. Mendengar kata-kata Raja, Putra Mahkota Cu tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan roboh sepenuhnya ke tanah. Dan Luan memandang Putra Mahkota Cu. Dengan kekuatan orang ini, dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Selama dia tidak memiliki kekuatan nyata, dia tidak akan pernah menjadi ancaman bagi aliansi simbol darah. Saya ingin tahu apakah Apotekar Lu ada waktu luang. Saya ingin mengundang Apotekar Lu kejamuan makan. Raja menangkupkan tangannya dan berkata, Masih ada yang harus kulakukan. Luan langsung menolak. Namun, dengan kilatan cahaya di tangannya, dua pil obat muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke Raja dan pemimpin sekte. Dia berkata, Ini adalah hadiah pertemuan. Setelah berbicara, Luan dan Yangmu menghilang dari Aula. Hanya Raja dan pemimpin sekte yang berdiri di tempat yang sama dengan penuh semangat, memandangi pil obat di tangan mereka. Kedua pil obat ini masing-masing terkait dengan atribut kedua orang tersebut. Setelah mengkonsumsinya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Pil obat ini harganya sangat mahal. Bahkan jika kedua orang tersebut memiliki negara berukuran menengah, mereka tetap tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Luan karena begitu murah hati. Kedua orang itu memandangi pil obat untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Mereka hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari seorang Apotekar terkenal di dunia, pil obat level 7 tidak berarti apa-apa baginya. Luan dan Yangmu tidak membuang waktu dan langsung kembali ke kota Serigala Hitam. Dari saat mereka berdua pergi hingga kembali, tidak lebih dari dua jam. Orang-orang dari aliansi simbol darah sedang berdiskusi di aula. Kemunculan tiba-tiba mereka berdua membuat semua orang tercengang, mereka benar-benar lengah. Semua orang mengira ada yang tidak beres sehingga mereka berdua kembali begitu cepat. Namun, ketika mereka berdua memberitahu semua orang tentang perjalanan ke istana, seluruh aliansi simbol darah tercengang. Apalagi ketika mendengar janji Sang Raja, mereka tercengang dan tak percaya. Baru setelah Liulan memastikannya, seluruh aliansi simbol darah perlahan-lahan menerimanya. Kalau begitu, belum lagi kota Serigala Hitam, tak seorang pun di seluruh kekaisaran Tianlang yang berani mengambil tindakan melawan aliansi simbol darah. Perubahan antara kesedihan yang luar biasa dan kegembiraan yang luar biasa terjadi begitu cepat sehingga seluruh aliansi simbol darah jatuh ke dalam keadaan ekstasi. Luan dan Liulan melihat orang-orang ini masih ragu, jadi mereka tinggal lebih lama. Kurang dari satu jam kemudian, bawahan aliansi simbol darah tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa gubernur dan wali kota sedang menunggu di luar. Liu Zhengtang terkejut saat mendengar ini dan buru-buru memimpin semua orang keluar. Wali kota jelas tidak menyangka gubernur akan datang. Ketika Zhang Tianwu melihat sosok Luan dan Liulan, dia berinisiatif untuk berjalan maju dan membungku hormat. Kemudian, di depan gerbang aliansi simbol darah, Zhang Tianwu mengumumkan keputusan pribadi raja di depan semua orang. Dia mengumumkan bahwa aliansi simbol darah adalah aliansi kerajaan. Empat kota di barat daya akan diberikan kepada aliansi simbol darah dan mereka akan menikmati setengah dari pajaknya. Pada saat yang sama, Liu Zhengtang akan dianugerahi gelar Adipati, yang akan diwarisi selamanya. Ketika dekrit itu dibacakan, semua orang di jalan tercengang. Orang-orang dari aliansi simbol darah juga tercengang. Liu Zhengtang berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak berani percaya bahwa Zhang Tianwu mengambil inisiatif untuk menyerahkan keputusan itu ke tangan Liu Zhengtang. Raja tidak menganugerahkan gelar apapun kepada Luan dan Liulan karena dia tahu bahwa menganugerahkan gelar kepada ahli seperti mereka adalah sebuah lelucon. Daripada menganugerahkan gelar pada keduanya, lebih baik menggunakannya pada Liu Zhengtang untuk menunjukkan ketulusannya. Luan dan Liulan sangat puas dengan hasil ini. Malam itu, aliansi simbol darah mengadakan perjamuan. Tidak hanya anggota aliansi simbol darah, tetapi juga penguasa kota dan anggota aliansi lain di kota Serigala Hitam datang untuk merayakannya. Awalnya, Luan tidak ingin berpartisipasi dalam hal semacam ini. Dia merasa telah membuang cukup banyak waktu dan ingin berkultivasi. Namun, Liu Zhengtang mengundangnya dengan ramah. Bagaimanapun, Liu Zhengtang adalah ayah Liulan dan telah membantunya ketika dia berada di kota Serigala Hitam. Oleh karena itu, Luan hanya bisa tinggal. Setelah mengetahui bahwa Luan dan Liulan sama-sama adalah master surgawi tingkat 7, seluruh aliansi simbol darah tidak berani membuat keributan, namun mereka tetap maju untuk mengusulkan bersulang. Anggur di sini tidak berbeda dengan air bagi mereka berdua. Setelah tiga putaran anggur, jamuan makan berangsur-angsur menjadi meriah. Wan Kedong dari aliansi darah pengorbanan, Songge dari aliansi kereta api, dan Chen Suangdao semuanya datang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Chen Suangdao, khususnya, memiliki hubungan yang baik dengan Luan. Setelah berangsur-angsur mendapatkan kembali perasaan masa lalunya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Luan, Luan, Nona Liu adalah wanita muda paling cantik di kota Serigala Hitam. Dia telah mengikutimu keluar begitu lama. Kapan kamu akan pergi ke nikah Hidia? Begitu dia mengatakan ini, seluruh perjamuan langsung menjadi berisik. Tidak peduli siapa orangnya, semua orang suka bergosip. Ini adalah pasangan yang sempurna, dan semua orang tentu ingin melihat mereka berdua bersama. Namun, begitu kalimat ini diucapkan, wajah Liulan menjadi sedikit merah, tetapi dia lebih khawatir. Dia buru-buru menatap Luan. Dia tahu bahwa Luan selalu khawatir dalam hal hubungan. Tentu saja, yang paling dipedulikan Luan adalah sikap Fuyu. Meskipun Fuyu sekarang mengakui keberadaan mereka, dia tidak pernah setuju Luan berhubungan S3 Kilo Detik dengan wanita lain. Selama Fuyu tidak setuju, Luan tidak akan pernah menerimanya. Jika dia berinisiatif menyebutkannya, itu hanya akan menyebabkan jarak antara dia dan Luan semakin lebar. Oleh karena itu, sebelum Luan dapat mengatakan apapun, Liulan berbicara terlebih dahulu, perjamuan ini adalah untuk merayakan kebangkitan aliansi simbol darah, dan bukan urusan pribadiku. Semuanya, tolong jangan katakan apapun lagi. Semua orang tercengang. Jika dulu, mereka masih berani bercanda, tapi sekarang, tidak ada yang berani melawan keinginan guru surgawi tingkat 7. Mereka semua menundukkan kepala, tidak berani lagi bercanda, dan menundukkan kepala untuk makan. Bahkan penguasa kota pun sama. Liu Zhengtang tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap putrinya. Dia harus mengakui bahwa sejak putrinya mengenal Luan, kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan dia merasa itu tidak nyata. Dengan Luan merawat putrinya, dia sangat yakin. Terlebih lagi, Luan adalah orang yang sangat tenang dan serius, jadi dia tidak berani mengatakan apapun mengenai hal ini. Kekuatan dan visi putrinya telah lama melampaui dirinya, dan dia sudah lama tidak mampu mengendalikan putrinya. Urusan generasi muda sebaiknya diserahkan kepada generasi muda untuk diselesaikan sendiri. Setelah jamuan makan, Luan tidak tinggal lama di kota Serigala Hitam. Luan telah menembus Guru Surgawi Level 7, jadi dia harus tinggal di kota Serigala Hitam selama beberapa hari. Luan kembali ke rumah sendirian. Kota Kekaisaran Southern Cloud, Kediaman Lu. Roda es itu tergantung tinggi di langit, dan hari sudah larut malam. Array teleportasi muncul di halaman dalam, dan Luan keluar dari sana. Dia melihat tiga wanita duduk di ruangan itu. Yangmu menunggu di sini selama tiga hari sebelum berangkat. Liu Yi sedang melakukan bisnis di Southern Cloud Imperial City, jadi dia akan kembali ke Kediaman Lu untuk beristirahat setiap malam. Adapun orang lain, Luan tidak menyangka, dan itu membuat Luan tertawa. Fuyu. Luan tidak menyangka Fuyu akan datang, jadi dia segera memasuki aula dalam dan berkata kepada Fuyu, kamu di sini. N. Saat Fuyu melihat Luan, matanya yang bangga menunjukkan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, hati Liu Yi dan Yangmu gemetar saat melihat pemandangan ini. Meskipun Luan sangat baik kepada setiap wanita di klan, dan dia juga sangat dekat dengan mereka, dia tidak pernah menunjukkan senyuman seperti itu. Fuyu juga sama, dia yang sombong dan menyendiri hanya akan benar-benar bersantai di depan Luan, seperti gadis biasa. Kita harus tahu, meskipun dia memiliki posisi tinggi dan berurusan dengan masalah dunia, dia baru berusia 16 tahun-tahun ini. 16 tahun masa muda seorang keluarga kaya adalah saat yang membahagiakan, tetapi bagi Fuyu, dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu sejak dia masih muda. Luan duduk di samping Fuyu, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Sama seperti sebelumnya. Fuyu berkata, klan lain tidak berani melakukan apapun terhadap klan Fu, dan aku juga melakukan urusanku sendiri. Luan mengangguk, lalu memandang Liu Yi dan Yangmu, dan bertanya, Aku baru saja melihat kalian berdua mengobrol, apa yang kamu bicarakan? Kami sedang membicarakan pengalamanmu, dan situasi klan saat ini. Liu Yi berkata sambil tersenyum, tentu saja, yang terpenting, kami menunggumu. Fuyu mendengar ini dan memandang Liu Yi, kedua gadis itu saling memandang, tetapi Liu Yi menjulurkan lidahnya seperti anak manja. Fuyu tidak suka bercanda seperti ini, tapi untungnya, kemampuan komunikasi Liu Yi kuat, dan lelucon itu tidak membuat Fuyu merasa jijik. Fuyu sekali lagi memandang Luan, suaranya sedikit dingin, dan dengan serius berkata kepada Luan, Aku datang untuk mencarimu karena suatu masalah. Luan terkejut, jika itu bisa membuat Fuyu memperhatikannya, itu pasti bukan masalah kecil, dia secara alami bersedia melakukan apapun untuk Fuyu, jadi dia menganggup dan berkata, katakan. Selanjutnya kau akan mengambil batu bulan merah gunung berdarah, kan? Fuyu berkata, kalau kamu mendapatkannya, beritahu aku dulu, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Fuyu tidak menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suaranya, yang berarti Liu Yi dan Yangmu dapat mendengarnya dengan jelas. Kedua gadis itu terkejut, mereka berdua tahu bahwa batu bulan merah gunung berdarah selalu disimpan oleh semoku, tetapi jika mereka membiarkan Luan menyerahkannya kepada Fuyu, bagaimana mereka menjelaskannya kepada semoku dan Yao? Ini, tubuh Luan bergetar, dan ekspresinya berubah canggung. Jika itu adalah masalah melewati air dan menginjak api, dia secara alami tidak akan ragu-ragu, tetapi dia tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini, jadi setelah merenung sejenak, dia bertanya, apakah kamu hanya ingin mengambil lihat, atau kamu ingin mendapatkannya? Lebih baik jika kamu bisa memberikannya kepadaku. Fuyu berkata dengan serius, jika tidak bisa, pinjamkan saja padaku untuk observasi. Luan mengerutkan kening, dan setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, saya perlu bertanya kepada semoku tentang batu bulan merah gunung berdarah, tapi apapun yang terjadi, saya jamin Anda dapat mengamatinya. Bagaimanapun, gunung berdarah batu bulan merah telah melewati tangan banyak orang, tidak apa-apa untuk melihatnya. Fuyu menganggup, tapi kemudian dia berkata, kamu tidak perlu bertanya kepada siapapun tentang ini, tanyakan saja pada Yao. Pengasingannya akan berlangsung paling lama setengah bulan. Sebagai putri semoku, dia berhak mengambil keputusan. Kecuali anggota keluargaku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengetahui bahwa aku menginginkan batu bulan merah gunung berdarah. Kemudian, Fuyu memandang Liu Yi dan Yang Mu. Keduanya terguncang, lalu mereka buru-buru berkata, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Setelah mendengar janji mereka, Fuyu memandang Luan sekali lagi dan berkata, aku akan memberimu saran. Apakah kamu mau melakukannya atau tidak, itu terserah kamu. Aku tidak akan memaksamu. Luan bingung, lalu dia berkata, katakan padaku. Berusahalah sebaik mungkin untuk membangun hubungan baik dengan ras lain di luar delapan benua kuno. Wajah cantik Fuyu penuh keseriusan saat dia berkata, ini akan sangat bermanfaat bagimu, bagimu dan aku di masa depan. 1456 Mendengar Fuyu, mereka bertiga menjadi bingung. Bersatu dengan ras lain. Luan tentu saja tidak akan meragukan saran Fuyu. Dia bertanya, apakah Anda berbicara tentang ras lain di antara manusia, atau binatang aneh? Keduanya, Fuyu berkata dengan lembut. Di antara ras manusia, klan bintang ekstensi dan peri memiliki kemampuan khusus. Orang Temi sangat kuat. Anda tidak dapat membayangkan kekuatan Yin Lin dan Yue Rong ketika mereka bersatu. Adapun binatang aneh, Anda memiliki tulang naga. Tentu saja, Anda tidak bisa meninggalkan naga. Selain naga, saya punya saran lain untuk Anda. Luan bingung. Dia bertanya, balapan apa? Suku singa menyala, kata Fuyu serius. Suku singa menyala. Luan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang suku ini. Dia bertanya dengan ragu, mengapa kamu ingin menemukannya? Tentu saja karena mereka cukup kuat. Kata Fuyu, suku Flaming Lion dulunya adalah raja di benua ini. Bahkan sekarang, kompetensi mereka tidak bisa dianggap remeh. Namun, karena beberapa batasan, para ahli dari suku Flaming Lion tidak dapat mengambil tindakan. Tentu saja, ada alasan lain mengapa saya ingin Anda menghubungi suku Flaming Lion. Itu karena ibumu memiliki hubungan baik dengan suku Flaming Lion. Ibuku, Luan terguncang dengan keras. Dia tahu terlalu sedikit tentang ibunya. Dia buru-buru bertanya, mengapa demikian? Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Fuyu menggelengkan kepalanya. Tetapi aku dapat memastikan bahwa putri bungsu dari suku singa menyala dan ibumu adalah saudara angkat. Dia pernah mengalami apa yang terjadi pada ibumu. Kemudian, dia kembali ke suku singa menyala dan tidak pernah kembali ke delapan benua kuno. Karena Anda adalah putra Luting, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang ibumu, kamu bisa bertanya langsung padanya. Luan terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat informasi ini. Seketika, keinginan Luan untuk pergi ke suku singa menyala begitu kuat hingga dia benci hingga dia tidak bisa pergi ke sana sekarang. Kamu tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, aku tidak menyarankan kamu pergi ke sana sendirian. Kata Fuyu. Jika kamu pergi, ajaklah Yao. Selain itu, cobalah untuk tidak menyebutkan hubungan antara kamu dan aku kepada mereka. Luan tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, klan Hachiko dan klan singa api. Hubungan kami tidak baik. Fuyu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kamu telah mengalami begitu banyak pengalaman, jadi kamu harus mengetahui gambaran klan Hachiko di hati ras lain. Meskipun kamu adalah putri Luting, kamu masih memiliki darah klan Kang di tubuhmu. Putri dari klan singa berapi mungkin tidak menyalahkanmu atas kematian Luting. Namun, suku Flaming Lion berhutang budi kepada Sengoku. Jika kamu pergi bersama Yao, suku singa api pasti tidak akan menyakitimu. Setelah mendengar kata-kata Fuyu, Luan mengangguk sedikit dan berkata, oke. Setelah menjelaskan tujuan masa depan, Fuyu berdiri dan berkata, saya mendengar dari yangmu bahwa kamu akan berada dalam bahaya ketika keluar untuk mendapatkan pengalaman. Hati-hati. Luan tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di malam hari. Prefektur Outre, kota bulan yang menetes. Luan dan yangmu sekali lagi tiba di pintu masuk kelompok Guanghua. Guo Ping Sian dan dua lainnya sudah menunggu di pintu masuk. Namun, ada satu orang lagi di belakang Guo Ping Sian dan dua lainnya. Itu tidak lain adalah Si Xin. Luan memandang Si Xin dan sedikit mengernyit. Dia bertanya kepada Guo Ping Sian, apakah dia juga ikut? Mendengar ini, wajah Guo Ping Sian sedikit malu. Tujuh belas guru surgawi yang terluka dua hari lalu semuanya telah terbangun. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak perlu pergi, mereka merasa lega. Hanya Si Xin yang pergi sendirian untuk mencari Guo Ping Sian dan bersih keras untuk pergi. Kita harus tahu bahwa meskipun orang-orang ini sudah bangun, mereka memerlukan setidaknya dua bulan untuk pulih dari luka-luka mereka. Si Xin saat ini tidak memiliki kekuatan bertarung apapun. Jika itu terjadi di masa lalu, Guo Ping Sian pasti tidak akan setuju jika Si Xin pergi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan dengan Si Xin. Meski tidak ada yang tahu, Guo Ping Sian adalah orang yang jujur. Dia tidak tahan dengan omelan dan permohonan Si Xin. Pada akhirnya, di bawah tekanan Si Xin, dia hanya setuju untuk melepaskannya. Meskipun Jiang Zou dan Gao Suhan tidak puas dengan keputusan Guo Ping Sian, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lu An memandang Si Xin. Jika dia pergi, dia tidak akan membantu apapun. Sebaliknya, dia akan mengalihkan perhatian yang lain. Lu An memandang Guo Ping Sian dan berkata dengan suara yang dalam, jika sesuatu terjadi padanya, kalian akan bertanggung jawab. Saya tidak akan menyelamatkannya. Wajah Guo Ping Sian sedikit malu. Namun, dia hanya bisa menganggup dan berkata, aku akan menjaganya dengan baik. Aku tidak akan menyusahkan pahlawan muda Lu. Lu An tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang membuka portal teleportasi dan berangkat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 80 ribu mil sebelah utara prefektur Outre, di delapan pulau. Portal teleportasi muncul. Kelompok Lu An yang beranggotakan enam orang keluar. Ketika mereka sampai di tempat ini, Guo Ping Sian dan tiga lainnya terkejut. Ini, bukankah ada terlalu banyak orang dan binatang mistik? Sejauh mata memandang, ada banyak sekali orang yang berdiri di langit. Di antara mereka, manusia merupakan minoritas. Kebanyakan dari mereka adalah binatang mistik. Setengah dari binatang mistik belum berubah menjadi manusia. Tubuh mereka sangat besar. Mereka terbang di langit dan terus mengaum seperti guntur. Bahkan Guo Ping Sian, yang sudah lama tinggal di prefektur Outre, belum pernah melihat barisan sebesar ini. Untuk sesaat, keempat anggota grup Brilliance tercengang. Dibandingkan dengan banyak binatang mistik, kekuatan gabungan mereka sangat lemah. Aura di langit terus berdatangan. Kekuatan yang menakutkan membawa tekanan yang sangat besar, menyebabkan Ki yang mu melambat. Lu An mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Guo Ping Sian dan bertanya, apakah kamu merasakan binatang mistik tingkat sembilan? Tidak. Guo Ping Sian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, namun, jika binatang mistik pangkat sembilan menyembunyikan aura mereka, aku tidak akan bisa merasakannya. Namun, aku merasa binatang mistik pangkat sembilan tidak boleh datang. Kalau tidak, akan ada tidak ada yang bisa kami lakukan. Lu An mengangguk. Selama tidak ada binatang mistik peringkat sembilan, segalanya akan jauh lebih sederhana. Ketika kelompok enam Lu An muncul, semua orang yang melihat Lu An tiga hari lalu segera menoleh. Tidak lama kemudian, kelompok Lu An yang beranggotakan enam orang menjadi fokus dari semua binatang mistik. Binatang mistik ini telah lama mengepung pulau itu dan belum tenggelam. Tentu saja, itu karena Lu An tidak memimpin untuk masuk. Lu An menatap ke langit. Saat ini, bulan sedang tergantung tinggi di langit. Saat itu hampir bulan purnama. Namun, dibutuhkan waktu setengah jam lagi untuk mencapai bulan purnama. Lu An tidak sedang terburu-buru. Jika dia ingin tampil, dia harus berusaha sekuat tenaga. Dia melihat ke bulan dan menunggu. Lu An memandangi bulan. Semua binatang mistik di langit memandangi bulan. Semua orang melihat ke bulan. Adegan ini terlihat sangat lucu. Guo Pingsian dan tiga orang lainnya yang mengetahui kebenaran dan tidak tahu apakah harus tertawa atau tidak. Mereka hanya bisa menahan keinginan untuk tertawa dan memandang bulan bersama semua orang. Akhirnya setengah jam kemudian, bulan di langit telah menjadi bulan purnama. Lu An di langit bergerak dan akhirnya melihat ke bawah ke pulau kedua di bawah. Lu An melihat ke bawah. Semua binatang mistik di langit melihat ke bawah dan menatap Lu An. Sudah waktunya untuk pindah. Mata Lu An menyipit. Dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirim pesan kepada lima orang di belakangnya. Setelah masuk, jangan terburu-buru bergerak. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. Yang lain sedikit mengangguk. Mengikuti Lu An, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka memimpin dan bergegas menuju pulau di bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika kelompok enam Lu An bergerak, semua binatang mistik dan manusia di langit bergetar. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Semua binatang mistik dan manusia menyaksikan mereka berenam terbang lurus ke bawah. Mereka benar-benar menerobos penghalang pulau itu. Hal ini membuat semua binatang mistik dan manusia di langit gelisah. Sepertinya berita itu benar. Tidak ada yang akan bercanda tentang kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, binatang mistik dan manusia di langit tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka dengan cepat bergegas menuju pulau di bawah. Meskipun pulau itu besar, pulau itu tidak dapat menampung begitu banyak binatang mistik. Binatang mistik yang tidak bertransformasi hanya bisa bertransformasi menjadi manusia dan memasuki penghalang pulau. Bang! Bang! Riak muncul di penghalang pulau itu. Penghalang tersebut tidak menghentikan binatang mistik ini dan membiarkan mereka melewatinya. Akhirnya, ratusan binatang mistik di langit memasuki pulau besar itu. Pulau ini berbeda dengan pulau-pulau sebelumnya. Ada empat gunung tinggi dan wilayahnya jauh lebih luas. Hutan di pulau itu sangat lebat. Bidang pandangnya sangat sempit. Selain itu, semua binatang mistik yang memasuki pulau itu mendapati bahwa persepsi mereka sangat terbatas. Bahkan persepsi binatang mistik peringkat ke-8 tidak lebih dari 300 kaki. Hal ini menyebabkan semua binatang mistik kehilangan persepsi mereka terhadap kelompok Lu'an dalam sekejap. Itu juga menyebabkan semua binatang mistik kehilangan arah. Lu'an secara alami mengetahui hal ini. Ini juga alasan mengapa dia berani membawa binatang mistik ini masuk. Dia memimpin yang lain dan dengan cepat menemukan sebuah gua untuk bersembunyi. Di dalam gua, semua orang mulai melepaskan kekuatan mereka untuk merasakan kekuatan mereka. Bagaimana itu? Lu'an bertanya pada yang lain. Guo pingsian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak bagus. Sama seperti pulau-pulau sebelumnya, kekuatanku terbatas. Itu sama bagi kita, kata Jiang Zhou dan Gao Suhan. Mendengar ini, Lu'an tidak gugup. Sebaliknya, dia merasa lega. Karena batasannya sama, semuanya menjadi mudah. 1457 Sekitar setengah jam kemudian, kelompok Lu'an yang beranggotakan enam orang diam-diam keluar dari gua. Pada saat ini, seluruh hutan pegunungan sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tampaknya sejauh ini tidak ada konflik yang terjadi, kemungkinan besar semua binatang aneh itu tidak bergerak, tetapi masih mengamati. Lu'an berdiri di tanah, mengangkat tangannya, dan membiarkan cahaya menyinari celah antara dahan lebat dan dedaunan menyinari tangannya. Cahaya ini masih hitam putih, namun saat ini di bawah sinar bulan, ia memancarkan cahaya hitam putih. Hitam dan putih masing-masing menempati setengahnya, yang berarti yin dan yang setara, Lu'an dapat menggunakan setengah dari api suci surga ke-9 dan es dalam ditubuhnya, yang merupakan kabar baik bagi Lu'an. Berdiri di hutan pegunungan, Lu'an bisa merasakan aura kematian, dan sumber aura kematian ini masih datang dari arah lembah. Sepertinya susunan pulau ini kemungkinan besar sama dengan pulau sebelumnya, apakah ini kebetulan ataukah kedelapan pulau tersebut sama persis. Namun yang membuat Lu'an khawatir adalah aura kematian di pulau ini dua kali lebih kuat dari pulau-pulau sebelumnya, yang membuat Lu'an mau tidak mau berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan banyaknya gunung. Saat Lu'an sedang berpikir, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kejauhan. Asteris Hong lama sekali, Asteris. Tubuh ke-6 orang itu bergetar, dan mereka menoleh untuk melihat suatu tempat di dekat puncak gunung. Mereka melihat api di puncak gunung, meledak dengan kekuatan, jelas sedang terjadi pertempuran. Kemungkinan besar juga ada mayat berjalan di pulau ini. Datang ke pulau ini lagi, Guo Pingxian dan dua lainnya jelas masih memiliki ketakutan, dan wajah mereka sangat pucat. Guo Pingxian memandang Lu'an dan bertanya dengan gugup, Pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu'an sedikit mengernyit, dan berkata, Jika pulau ini sama seperti sebelumnya, maka harta karun itu ada di mata barisan. Jika kita ingin memasuki mata arrai, kita harus menerobos pertahanan hantu. Begitu kuatnya aura kematian di pulau ini, kita tidak bisa menghancurkannya sendirian. Binatang aneh lainnya pasti akan memasuki lembah, dan ketika mereka hampir selesai bertarung, kita akan pergi. Mendengar kata-kata Lu'an, Guo Pingxian dan dua lainnya merasa lega. Bagaimanapun, mereka tidak perlu memimpin, dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Mereka berenam kembali ke gua dan menunggu. Saat mereka berenam bersembunyi, binatang aneh dan manusia yang memasuki pulau untuk pertama kalinya semuanya menghadapi musuh. Di luar lembah, ada sejumlah besar mayat berjalan, dan kali ini, bahkan ada binatang aneh yang berwujud manusia. Jumlahnya tidak hanya berlipat ganda. Sebaliknya, jumlahnya empat kali lipat dari pulau-pulau sebelumnya. Jumlahnya lebih dari seribu. Namun, jumlah binatang aneh yang memasuki pulau itu juga tidak sedikit. Ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar, kerjasama dari binatang yang sadar masih lebih kuat daripada mayat berjalan yang tidak sadarkan diri. Semakin banyak binatang aneh yang bertemu dengan mayat berjalan, dan suara perkelahian semakin keras. Binatang aneh ini juga menemukan bahwa kekuatan mereka sangat berkurang di tempat ini. Di tengah pertempuran, baik binatang aneh maupun manusia terluka, dan mereka menghabiskan banyak energi. Kekuatan ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Suara pertempuran berlangsung selama dua jam penuh sebelum perlahan-lahan meredah. Luan, yang sedang duduk di pintu masuk gua, mendengar perubahannya. Binatang buas dan manusia aneh sedang beristirahat di berbagai tempat di empat gunung. Tanah berlumuran darah dan daging busuk orang mati berjalan. Pahlawan mudalu, gua pingsian datang ke sisi Luan dan bertanya dengan gugup, apakah kita akan berangkat? Tidak, tunggu sebentar lagi. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami akan pergi setelah pertempuran gelombang kedua. Orang-orang di dalam gua hanya bisa terus menunggu. Benar saja, tidak lama kemudian, hanya setengah jam kemudian, gelombang pertempuran kedua menimbulkan suara gemuruh. Kali ini, suaranya hanya datang dari satu arah, yaitu lembah. Benar sekali, binatang aneh ini mulai bertarung dengan para hantu. Entah itu binatang aneh atau manusia, mereka semua memiliki penilaian dasar. Lembah tersebut kemungkinan besar menjadi pusat formasi. Namun, tidak semua orang bisa menemukan hantu tersebut. Hanya ketika orang-orang ini dikepung dan diserang barulah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di sekitar mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini mulai menyerang udara dengan liar, dan semakin banyak binatang dan manusia aneh yang bergabung. Meskipun jumlah hantunya empat kali lebih banyak dari pulau-pulau sebelumnya, ada juga banyak binatang aneh. Dalam waktu singkat, perlawanannya sangat kuat. Namun, luan sangat jelas bahwa binatang dan manusia aneh ini akan menjadi semakin lelah karena hantu tidak dapat dibunuh. Kecuali aura kematian dihilangkan, hantu-hantu itu akan terlahir kembali tanpa henti. Benar saja, suara perkelahian tidak berhenti. Semua binatang aneh dan manusia terjebak oleh serangan hantu. Di bawah konsumsi energi yang terus-menerus, mereka menjadi semakin lelah, dan luka-luka mereka menjadi semakin serius. Namun, luan tetap tidak bergerak. Dia ingin menunggu. Ketika binatang aneh dan manusia ini melemah sampai batas tertentu, tapi ketika mereka bisa berbagi sebagian besar serangan hantu untuknya, maka dia akan mengambil tindakan. Dengan cara ini, setelah dia mematahkan mata formasi dan masuk, keberadaan binatang aneh ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Akhirnya, setelah seperempat jam berikutnya, luan akhirnya pindah. Dia menoleh untuk melihat lima orang di dalam gua dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Oke, gua pingsian dan yang lainnya segera mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Segera, mereka berenam keluar dari gua dan dengan cepat bergegas menuju lembah. Mereka berenam tidak menemukan satupun orang mati berjalan di sepanjang jalan. Dengan kecepatan penuh, mereka dengan cepat sampai di tepi lembah. Sebelum masuk, sepasang mata merah luan muncul lagi dan melihat semua hantu dengan jelas. Asteris gemuruh, asteris. Ratusan binatang aneh terus-menerus terjerat dengan hantu, dan luan melihat semuanya. Selama waktu dan jalurnya cukup baik, mereka bisa melewati celah antara serangan binatang aneh ini dan mencapai tengah lembah bahkan tanpa mengangkat satu jaripun. Ikuti aku, luan berkata dengan suara serius, jangan berpisah, aku akan membawamu langsung ke pusat. Guo pingsian dan tiga orang lainnya segera mengangguk dan berkata, oke. Luan segera memimpin semua orang ke lembah. Yang muh secara alami ada di sisinya, sehingga dia bisa melindungi mereka kapan saja. Benar saja, jalan yang dipilih luan sangat mulus. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa hantu, luan bisa membunuh semua hantu itu sendirian. Dalam beberapa tarikan napas, mereka dengan cepat melewati sepertiga dari seluruh lembah. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepala semua orang. Serangan terdekat berjarak kurang dari sepuluh kaki dari binatang aneh di sekitar mereka. Namun, binatang aneh ini sudah terluka dan kehabisan tenaga. Bahkan sulit untuk menghadapi hantu. Bahkan jika mereka menemukan kemunculan luan dan empat lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Dengan cara ini, dengan bantuan binatang aneh ini, luan sekali lagi menerobos sepertiga jarak, dan hanya berjarak kurang dari empat ribu kaki dari pusat formasi. Mata luan menjadi lebih bermartabat, dan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Teknik pergerakannya sangat cepat, namun ia tidak memilih jalur terbaik karena harus mempertimbangkan kekuatan emang di belakangnya. Si Xin yang terluka parah sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan luan. Guo Pingxian membantu seluruh proses, tetapi ini juga memperlambat kecepatan seluruh tim. Jika tidak, luan bisa lebih cepat. Setelah terbang ke depan, mereka berenam akhirnya sampai pada posisi hanya seratus kaki dari formasi. Di bawah pohon besar yang mengjulang tinggi, pusat dari jarak seratus kaki sudah terlihat. Binatang aneh yang paling dekat dengan formasi hanya ada pada posisi ini. Dengan kata lain, luan dan empat orang lainnya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berlari melewati jarak seratus kaki terakhir. Seratus kaki bukanlah hal yang sulit bagi mereka berenam. Luan segera melihat ke arah Guo Pingxian dan Jiangzhou dan berkata, aku membutuhkan kalian berdua untuk bagian terakhir perjalanan ini. Guo Pingxian dan Jiangzhou secara alami tidak akan mundur dan segera mengangguk. Guo Pingxian menyerahkan Si Xin kepada Gao Suhan. Keduanya, satu dengan Guntur dan satu lagi dengan Bumi, bekerja sama dengan cara yang sama seperti sebelumnya di pulau itu. Dalam sekejap, kekuatan Guntur yang sangat besar dan lonjakan bumi meletus, dan mereka melesat melewati bagian terakhir dari jarak dengan semburan energi. Ledakan. Keduanya bersama-sama memiliki momentum yang sangat besar, dan hantu-hantu ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka sama sekali. Dalam sekejap, mereka berenam berlari sejauh 500 kaki, dan hanya berjarak 500 kaki dari formasi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Suara mendesing. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyala, dan cahaya menyelokan muncul di depan kekuatan Guntur dan kekuatan bumi, dan bertabrakan dengannya tanpa peringatan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan serangan mendadak itu membuat Guo Pingxian dan Jiangzhou lengah. Mereka berdua, yang sama sekali tidak siap, langsung berhenti. Guo Pingxian dan Jiangzhou langsung terlempar, dan tubuh mereka masing-masing terbang ke kiri dan kanan. Meskipun Luan dan tiga lainnya tidak terkena serangan langsung, di bawah dampak yang besar, mereka hanya bisa terlempar. Luan dan Yangmu tidak terluka. Luan melepaskan lapisan es di depan mereka berdua, menghalangi dampak paling langsung, tapi tubuhnya terlempar tak terkendali sejauh 200 kaki sebelum dia bisa berdiri kokoh di tanah. Apa yang sedang terjadi? Luan segera membuka lapisan es, dan mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Dia melihat 500 kaki dari formasi, ada 10 bayangan cahaya yang dibentuk oleh cahaya hitam. 1458. Benar, itu adalah bayangan terang. Hantu di sekitarnya terdiri dari energi yin murni, dan hanya Luan yang bisa melihatnya. 10 bayangan cahaya di kejauhan terlihat dengan mata telanjang, dan kenamnya bisa melihatnya dengan jelas. Siluetnya jelas, tepinya berbeda, dan terbuat dari cahaya hitam. Kesepuluhnya memancarkan cahaya. Kemunculan benda seperti itu di luar mata formasi pulau memberikan perasaan misterius dan menyesatkan pada orang-orang. Kemunculan 10 bayangan cahaya ini membuat ke enam orang yang bangkit dari tanah tercengang. Terutama Guopingsian dan tiga lainnya, mereka telah kehilangan semangat juang dan kepercayaan diri saat mereka melihat bayangan cahaya ini. Bahkan hantu pun sulit untuk dihadapi. Kemunculan bayangan cahaya yang tiba-tiba memiliki momentum yang tak terbatas, jauh melebihi hantu biasa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka. Di antara keenamnya, hanya Luan dan Yang Mu yang paling tenang. Yang Mu merasa aman berdiri di samping Luan, dan sepasang mata merah tua Luan, pikiran pertamanya bukanlah rasa takut, tapi berspekulasi alasan di balik keberadaan bayangan cahaya ini. Kekuatan macam apa yang terbuat dari bayangan cahaya ini, di mana kelemahannya, ini sudah menjadi reaksi naluriah Luan. Di bawah alam dewa iblis, persepsi Luan telah meluas hingga mencakup 10 bayangan cahaya ini. Dalam persepsinya, ia tidak hanya menemukan energi kematian dan energi yin, tetapi juga jenis kekuatan ketiga. Dia ingat permaisuri abadi pernah berkata bahwa energi kematian dapat membentuk kekuatan yang lebih aneh jika digabungkan dengan pembawa yang berbeda. Jadi apa sebenarnya yang terkandung dalam operator ini? Luan tidak dapat menganalisisnya sejenak, tetapi dari aura yang dipancarkan oleh 10 bayangan cahaya ini, kekuatan masing-masing tidak lebih rendah dari Luan sendiri. Namun, tidak peduli seberapa kuat bayangan cahaya ini, Luan harus segera menyerang. Jika tidak, jika bayangan cahaya berlangsung terlalu lama, binatang aneh lainnya akan kelelahan oleh para hantu, dan semua hantu akan berkumpul di sisinya, dan tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Luan menarik nafas dalam-dalam, dan segera berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, kita harus segera bergegas. Guo Pingxian dan Jiangzhou terkejut, dan buru-buru kembali ke sisi Luan. Kita tidak perlu melawan, jumlah mereka hanya 10. Kita hanya perlu menahan mereka. Luan dengan cepat berkata kepada Guo Pingxian dan dua orang lainnya, Komandan Guo dan saya akan bertugas menyerang. Gao Suhan akan bertugas mengendalikan dan mengganggu formasi musuh. Anda tidak perlu mengeluarkan energi apapun untuk penyembuhan. Jiangzhou akan mencari kesempatan untuk menekan mereka. Kita hanya perlu menekan mereka sebentar. Kemudian, Luan dengan cepat berkata kepada Yangmu, kamu dan Gao Suhan berdiri bersama dan mengganggu formasi. Jangan terburu-buru. En, Yangmu menganggup dengan cepat. Luan tidak mengatakan apapun pada Sisiin, dan langsung bergegas keluar bersama Guo Pingxian. Keduanya bergegas menuju 10 sosok bercahaya. Guo Pingxian menguatkan dirinya, hatinya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Di sisi lain, Luan bergegas keluar dengan niat membunuh yang kuat. Frostfire Blade muncul di tangannya. Dia memimpin dan bergegas menuju 10 sosok bercahaya. Gemuruh. 10 sosok cahaya segera melesat ke depan, menciptakan suara keras. Momentum yang tak tergoyahkan seperti itu sangat kontras dengan kelompok 6 orang Luan. Suara mendesing. Jarak 20 Zhang ditempuh dalam sekejap. Luan adalah orang pertama yang bertemu dengan sosok bercahaya ini. Sosok bercahaya ini tidak memiliki senjata apapun. Mereka mengayunkan tinju mereka dan bergegas menuju Luan. Luan mengelak sampai batasnya. Belatinya dengan cepat melayang ke atas, dan dalam sekejap, Frostfire Blade menebas leher sosok yang bersinar itu. Namun, Frostfire Blade menebasnya, seolah-olah menebas kehampaan. Tidak ada perlawanan. Tubuh Luan bergetar. Bahkan dia sempat tertegun sejenak. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Kita harus tahu bahwa tubuh hantu pun tidak kosong. Itu memiliki energi yin. Setelah menyerang, akan ada kekuatan reaksi. Namun, angka-angka cemerlang ini sebenarnya tidak memiliki perlawanan apapun. Perasaan menebas udara langsung muncul. Namun, perasaan salah arah ini tidak mempengaruhi Luan. Luan akan memberikan kelonggaran untuk setiap serangan. Dia tidak akan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam kutukan abadi. Oleh karena itu, ketika sosok bercahaya itu meninju ke arah sisi Luan, Luan tidak dapat mengelak. Dia hanya bisa membentuk es di depan sisinya untuk memblokir serangan ini. Bang! Serangan ini mendarat dengan keras di tubuh Luan. Dalam sekejap, tubuh Luan terlempar. Dia hanya berhenti setelah mundur lebih dari 10 sang. Namun, meski Luan bisa bereaksi, bukan berarti Guo Pingxian bisa. Guo Pingxian tidak memiliki kebiasaan menghentikan serangannya. Perasaan salah arah menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Napasnya menjadi kaku, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan! Dada Guo Pingxian mengalami pukulan berat. Dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia hanya berhenti setelah mundur lebih dari 30 sang. Luan melihat ini dan mengerutkan kening. Pukulan ini cukup untuk melukai Guo Pingxian secara serius. Kekuatan tempurnya juga akan sangat berkurang. Dia tidak menyangka sosok bercahaya ini akan membuatnya lengah dan langsung terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Mengapa? Mengapa sosok bercahaya ini bisa berubah menjadi ketiadaan dan menyerangnya? Luan mengerutkan kening. Mengenai sumber kemampuan ini, Luan hanya bisa memikirkan satu kemungkinan dalam waktu singkat. Itu adalah kemampuan spasial. Saat bertahan, itu berubah menjadi ketiadaan. Saat menyerang, berubah menjadi solid. Bagaimanapun, ini hanyalah sosok yang bersinar. Mereka tidak mempunyai tubuh yang nyata. Bukan tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, jenis energi ketiga pada sosok bercahaya ini kemungkinan besar adalah kekuatan ruang angkasa. Namun, kerutan di dahiluan menjadi semakin intens. Dia bukanlah seseorang yang tidak mempelajari kekuatan ruang angkasa. Sebaliknya, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang angkasa. Jika itu benar-benar kekuatan ruang, dia seharusnya bisa merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Namun, dia sangat yakin bahwa saat ini tidak ada kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, apakah pihak lain adalah sosok yang bersinar atau tubuh fisik? Tubuh tersebut pasti terdiri dari energi. Tidak ada kemungkinan lain untuk ini. Karena tersusun dari energi, maka ia harus mempunyai struktur yang tetap. Ambil contoh tubuh manusia. Jika seseorang ingin mengubah bagian tubuhnya menjadi ketiadaan, itu berarti berpindah ruang. Seseorang harus mengganti bagian ini dengan ruang lain. Meridian, tulang, dan otot akan tetap tidak berubah dan terus bersirkulasi. Namun, jika seseorang ingin melakukan ini, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada teleportasi. Terlebih lagi, itu sangat, sangat sulit. Bahkan jika Luan tidak cukup kuat untuk mendeteksi kekuatan ruang pada sosok yang bersinar, mengapa sosok yang bersinar ini tidak memilih metode teleportasi yang lebih sederhana? Dengan cara ini, mereka dapat menghemat energi dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Luan. Dia bahkan tidak bisa membela diri. Ini benar-benar kejutan. Dengan kata lain, kemungkinan besar sosok bercahaya ini tidak memiliki kekuatan ruang. Sebaliknya, mereka menggunakan metode khusus. Apa itu? Kerutan di dahi Luan semakin dalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang tidak jauh di belakangnya, lakukan lagi. Coba bantu saya menahan mereka. Setelah mengatakan itu, tubuh Luan langsung melesat ke arah 10 sosok bercahaya itu lagi. 10 sosok bercahaya itu tidak mengejarnya. Seolah-olah mereka hanya akan bergerak dalam jarak 60 kaki di sekitar inti susunan. Setelah Luan bergegas ke jarak ini, 10 sosok bercahaya itu menyerang lagi. Mereka bergegas menuju Luan bersama-sama. Dalam sekejap, dua sosok bercahaya bergegas ke depan Luan. Dua tinju langsung mengenai kepala dan dada Luan. Luan dengan cepat berbalik ke samping. Pada saat yang sama, bila es dan api di tangannya menusuk ke arah dada dua sosok yang bersinar itu. Jika pihak lain adalah hantu, mereka pasti akan dihancurkan oleh serangan ini. Namun, kejadian tadi terjadi lagi. Kedua belati Luan memasuki tubuh dua sosok bercahaya itu pada saat yang bersamaan. Namun, tidak ada perlawanan, dan kedua sosok bercahaya itu tidak bereaksi apapun. Pada saat ini, kedua sosok bercahaya itu sekali lagi meninju ke arah sisi Luan. Namun, Luan sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Dibandingkan menyerang, dia lebih memperhatikan pertahanan. Segera, es muncul di sisinya. Bang, bang. Kekuatan datang dari kiri dan kanan, dan es langsung pecah. Namun, sebelum es pecah, kekuatan sebaliknya diimbangi sepenuhnya. Luan tidak terluka parah, dia juga tidak terlempar. Pada saat ini, dua sosok bersinar lainnya bergegas ke belakang Luan. Dengan kata lain, Luan harus menghadapi serangan empat sosok bercahaya di saat yang bersamaan. Luan segera melepaskan lapisan es di belakangnya, untuk sementara menghalangi dua sosok bercahaya di belakangnya. Meskipun ini juga berarti pergerakannya akan dibatasi oleh dinding es di belakangnya, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang terjadi dengan sosok bercahaya tersebut. Karena itu, Luan menyerang dua sosok bercahaya di depannya lagi. Kali ini, dia memfokuskan visi dan persepsinya pada belatinya. Kedua belati itu mengarah ke kepala dua sosok yang bersinar itu. Luan membuka matanya lebar-lebar. Pupil merahnya bersinar. Meskipun sosok bercahaya ini sangat mempesona, dia tidak melakukan gerakan apapun untuk menyipitkan mata. Suara mendesing. Benar saja, kedua belati itu kembali menusuk ke dalam ketiadaan. Mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada sosok yang bersinar itu, bahkan sedikitpun. Namun, pupil merah Luan tiba-tiba bergetar, seolah dia telah menemukan sesuatu. Terbaik. Lapisan es di belakangnya dipecahkan oleh dua sosok bercahaya itu. Di saat yang sama, empat sosok bercahaya menyerang Luan secara bersamaan. Ledakan. Seketika, empat paku bumi muncul di tanah dan bergegas menuju empat sosok bercahaya dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat yang sama, sebatang pohon lebat berlari ke belakang Luan dan meraih Luan. Paku bumi menembus sosok bercahaya dan berhasil memblokir serangan terhadap Luan. Cabang pohon dengan cepat menarik tubuh Luan kembali, dan langsung menariknya ke jarak enam ratus kaki. Bang. Luan mendarat dengan mantap di depan lima orang itu. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Jika dia baru saja dipukul dan terluka parah, sulit untuk mengatakannya. Namun, mata Luan menjadi dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa sosok bercahaya ini bisa berubah antara kenyataan dan ilusi. 1459. Itu benar. Serangan barusan membuat Luan akhirnya mengetahui mengapa cahaya dan bayangan ini berubah antara nyata dan ilusi. Cahaya menyilaukan dari serangan jarak dekat membuat mata Luan sangat tidak nyaman. Namun, Luan berhasil menahannya dan mendapat imbalan. Alasannya sangat sederhana dan menggelikan. Apa yang disebut perubahan antara nyata dan ilusi tidak ada hubungannya dengan kemampuan spasial. Itu adalah pergerakan energi. Cahaya dan bayangan ini semuanya merupakan badan energi murni. Namun, badan energi khusus ini secara otomatis akan merasakan serangan musuh. Ketika serangan musuh tiba, ia akan memindahkan sebagian tubuh energinya ke tempat lain. Dengan kata lain, badan energi itu sendiri juga akan menjadi lebih padat. Sesederhana itu. Jadi, bagaimana cahaya dan bayangan ini merasakan serangan musuh? Mata Luan menjadi dingin. Jika tebakannya benar, itu karena cahaya yang menyilaukan ini. Lampu-lampu ini bisa merasakan pergerakannya. Panjang cahayanya cukup untuk membuat cahaya dan bayangan bereaksi. Namun, apakah itu serangan musuh atau serangan Luan sendiri, panjang cahayanya akan memendek. Baik itu menyerang atau bertahan, Luan merasa itu terkait dengan inisiatif dan pasif. Jika cahaya dan bayangan ini menyerang secara aktif, maka otomatis cahaya tersebut akan memperpendek jarak. Dengan kata lain, jika cahaya dan bayangan lebih cepat selama proses memperpendek jarak, maka keduanya akan nyata dan tidak akan bergerak. Jika kecepatan Luan lebih cepat selama proses memperpendek jarak, maka dia akan dianggap sebagai serangan musuh dan otomatis akan menggerakkan tubuhnya. Luan mengerutkan kening. Ini adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat ia pikirkan. Meskipun Luan tidak mengetahui kekuatan macam apa yang menimbulkan efek ini, begitu mereka memiliki kekuatan ini, cahaya dan bayangan ini hanya dapat berpikir untuk menyerang. Mereka tidak perlu memikirkan pertahanan sama sekali. Namun, tidak ada keraguan bahwa sepuluh cahaya dan bayangan ini masih mengandung energi kematian dalam jumlah besar. Cara menghadapi sepuluh cahaya dan bayangan ini tidak berubah. Namun, dia harus memikirkan cara untuk menyerang cahaya dan bayangan tersebut. Immortal Ki muncul di tangan Luan. Dia memegang dua belati Immortal Ki secara terbalik. Pada saat ini, binatang aneh dilembah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, mereka juga akan kehilangan nyawa. Kalian terus bekerja sama denganku. Aku akan menagih lagi, Luan segera berkata dengan suara rendah. Hati Guo Pingxian dan dua orang lainnya menegang saat mendengar ini. Guo Pingxian dengan cepat berkata, cahaya dan bayangan ini terlalu jahat. Tidak ada cara untuk melawannya sama sekali. Luan tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang-orang ini saat ini. Dia segera berkata, Aku sudah menemukan cara untuk memecahkannya. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Setelah mengatakan itu, Luan tidak memucapkan sepatah katapun. Sosoknya segera melesat keluar dan bergegas menuju sepuluh bayangan cahaya lagi. Saat yang lain melihat Luan bergegas keluar lagi, tubuh mereka gemetar. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan bekerja sama dengannya. Suara mendesing. Luan sekali lagi menyerbu ke dalam jangkauan kedua siluet itu. Benar saja, dua siluet langsung melesat ke arah Luan. Sosok yang bersinar itu tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan tidak perlu mempertahankan diri saat ia meninju kepala Luan. Serangannya nyata, sedangkan pertahanannya palsu. Kekuatan semacam ini sepertinya sangat merepotkan, tapi di mata Luan, ada banyak cara untuk menghancurkannya. Misalnya, serang. Luan langsung menghindari kedua pukulan itu. Di saat yang sama, belati di tangannya langsung mengarah ke kedua tinjunya. Dia sengaja memperlambat kecepatannya, bahkan lebih lambat dari kecepatan pukulan bayangan cahaya. Namun, tidak ada cara untuk menghindari kedua pukulan tersebut. Dalam sekejap, belati ki abadi Luan menebas lengannya. Bang! Bang! Lengan kanan dari dua bayangan cahaya itu langsung terpotong, jatuh ke tanah, dan dengan cepat menghilang. Sejak dia mempelajari teknik penghapusan kematian, Luan telah mengilhami belati ki abadi dengan aura teknik abadi ini, menyebabkan kekuatannya menjadi lebih kuat. Saat lengannya dipotong, bayangan cahaya itu bergetar, seolah-olah sedang kesakitan. Kedua bayangan cahaya itu sekali lagi meninju dan menendang Luan, dan Luan melakukan hal yang sama. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menebas bahu dan paha bayangan cahaya itu dengan belatinya. Bang! Bayangan cahaya pecah lagi. Setelah kehilangan lengan dan kakinya, pergerakan bayangan cahaya jelas sangat terbatas. Sekalipun mereka bisa terbang, mereka menjadi sangat tidak seimbang. Menghadapi bayangan cahaya yang tidak bisa bergerak bebas, Luan sekali lagi membalas serangan mereka. Dalam sekejap, anggota dari dua bayangan cahaya itu semuanya terpotong, dan mereka kehilangan semua kekuatan serangannya. Setelah dua bayangan cahaya ditangani, dua bayangan cahaya lainnya menerobos gangguan Guopingsian dan yang lainnya dan datang ke depan Luan. Melihat dua bayangan cahaya agresif itu, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia langsung meledak dengan kecepatan yang bahkan lebih kuat dari dua bayangan cahaya. Tidak hanya itu, Luan bahkan tidak mengambil sikap bertahan sama sekali. Dia langsung menabrak dua bayangan itu secara langsung. Adegan ini membuat Guopingsian dan yang lainnya sangat ketakutan. Namun, suara mendesing. Luan melewati serangan kedua siluet itu tanpa hambatan apapun. Adegan ini sekali lagi mengejutkan Guopingsian dan yang lainnya. Mengapa? Mata Luan dingin. Dia tidak perlu peduli dengan serangan bayangan cahaya ini. Selama dia menunjukkan kecepatan lebih cepat dari serangan bayangan cahaya ini, maka semua serangan akan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, Luan tiba di balik dua bayangan cahaya, tapi dia tidak memiliki lengannya. Lengannya berada di belakang punggungnya, dan belati yang dia pegang dengan genggaman terbalik mengarah langsung ke leher dua bayangan cahaya. Saat dua belati Ki Abadi hendak menembus leher bayangan cahaya, Luan langsung mengertakan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan kecepatannya. Benar, gerakan Luan tiba-tiba berhenti, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Dengan kata lain, kecepatan dua bayangan cahaya seketika menjadi lebih cepat. Hasilnya, badan bayangan cahaya langsung menjadi padat. Bang, bang. Belati Ki Abadi langsung memotong leher bayangan cahaya. Dalam sekejap, lehernya dipotong, dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Gemuruh. Bayangan cahaya yang kehilangan kepalanya langsung menghantam tanah. Bayangan cahaya itu langsung meledak, memancarkan cahaya menyilaukan sebelum menghilang tanpa jejak. Dampak ledakannya sangat besar, hembusan angin meletus di lembah, dan bahkan arwah pun terhempas. Sejumlah besar energi yin tersapu, mempengaruhi Guo Pingxian dan yang lainnya. Empat bayangan cahaya ditangani dalam sekejap, dan hanya enam bayangan cahaya yang tersisa. Hal ini membuat kepercayaan diri setiap orang melambung tinggi, dan mereka semua memiliki harapan. Jiang Zhou dan Gao Su Han meraung. Mereka menerobos rasa takut dan menjadi lebih kuat. Mereka mencoba yang terbaik untuk membantu Luan membatasi pergerakan bayangan cahaya. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya dan tanah keras menyerang bayangan cahaya. Bahkan Guo Pingxian pun tidak menganggur. Dia mengendalikan kekuatan guntur dan kilat untuk menyerang bayangan cahaya ini dari jauh. Rantai ungu terkemuka jiwa yang mu juga menunjukkan efek yang kuat. Kekuatan penekan yang kuat sebenarnya memiliki efek yang jelas pada bayangan cahaya. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Di bawah tekanan cahaya ungu, pergerakan bayangan cahaya ini terpengaruh dan menjadi lamban. Ini memberi Luan keuntungan yang lebih besar. Dengan bantuan orang-orang ini, Luan dapat sepenuhnya menangani enam bayangan cahaya yang tersisa satu per satu. Dia dengan cepat bergegas ke depan bayangan cahaya. Kali ini, dia tidak menggunakan ilusi bayangan cahaya untuk menyerang. Sebaliknya, ketika dia berada satu zang jauhnya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, Ki Abadi Putih yang kuat meledak. Teknik penghapusan kematian, Luan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti bayangan cahaya. Di bawah pemurnian Ki Abadi, pancaran bayangan cahaya dengan cepat menjadi lemah. Pada akhirnya, ia dimusnahkan dalam cahaya putih, tidak meninggalkan apapun. Ini adalah cara ketiga untuk menyerang bayangan terang, serangan saturasi. Selama serangan itu bisa menutupi seluruh tubuh bayangan cahaya, bayangan cahaya tidak akan bisa berubah antara ilusi dan kenyataan. Itu harus tampak sebagai tubuh fisik. Ini juga alasan mengapa serangan kuat Guopingsian dan yang lainnya dapat membatasi pergerakan bayangan cahaya. Tutupi sepenuhnya bayangan terang ini dengan seranganmu. Luan berteriak, tutup seluruh tubuh mereka. Ketika Guopingsian dan yang lainnya mendengar ini, mereka melihat Guopingsian segera mengaum, naga banjir guntur. Teknik menggulingkan gunung. Sepuluh ribu pohon meningkat di musim semi. Dalam sekejap, serangan besar demi serangan meledak. Meskipun kekuatan mereka dibatasi, mereka masih memiliki standar guru surgawi tingkat tujuh. Kekuatan mengerikan menyapu lima bayangan cahaya yang tersisa. Kelima bayangan cahaya ini segera berkumpul. Kekuatan mereka terkonsentrasi. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan muncul dari lima bayangan cahaya, menyerang ke segala arah. Namun, pada saat ini, cahaya tujuh warna langsung meledak di balik lima bayangan cahaya, menerangi seluruh inti susunan. Teknik menangkap naga. Telapak tangan besar tujuh warna muncul di langit dan langsung menghantam lima bayangan cahaya dari belakang. Naga banjir guntur, teknik menggulingkan gunung, sepuluh ribu pohon yang mendaki musim semi, dan rantai ungu pemandu jiwa semuanya hancur, langsung bertabrakan dengan serangan lima bayangan cahaya. Gemuruh. Raungan besar mengguncang seluruh lembah. Dampak kekerasannya langsung meratakan seluruh hutan dalam radius seribu sang. Bahkan ada lubang yang dalam dengan kedalaman beberapa sang. 1460. Gemuruh. Dampak besar itu mengejutkan binatang-binatang eksotis di kejauhan yang sudah berada di ujung tali. Kekuatan ini jelas tidak dihasilkan oleh hal-hal tak kasat mata di sekitar mereka. Terlebih lagi, ketika cahaya tujuh warna ini meledak, itu benar-benar menerangi semua roh tak kasat mata dalam sekejap. Ketika binatang eksotis ini melihat hantu di seluruh langit, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka benar-benar tercengang dan tidak berani bergerak. Di luar mata formasi, serangan Guobingsian dan yang lainnya telah berhasil menyebarkan tubuh lima siluet cahaya. Namun, siluet cahaya ini seperti roh yang bisa berkumpul kembali. Namun, seni menangkap naga Luan, yang mengikuti dari belakang, sepenuhnya menutup jalur mundur siluet cahaya, sepuluh bayangan cahaya semuanya hancur. Serangan kuat itu menyebabkan mata formasi terekspos dalam sekejap. Luan dan yang lainnya dengan cepat bergegas menuju mata formasi. Luan naik ke udara dan menarik napas dalam-dalam. Seketika, lengan kanannya menjadi semerah besi. Di sekitar lengan kanannya, bahkan udara terasa terbakar dan suhunya melonjak. Melihat momentum mengerikan di langit, Guobingsian dan dua orang lainnya di tanah terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan guru surgawi level 7? Fajar! Luan meraung dan meninju tanpa menahan diri. Dalam sekejap, lampu merah turun dari langit dan menghantam mata formasi. Gemuruh! Dasar mata formasi meledak seketika. Lima orang di sekitar mata formasi dengan cepat meningkatkan pertahanan mereka untuk melawan kekuatan ini. Gemuruh keras berlanjut selama empat tarikan napas penuh sebelum berhenti. Ketika Jiangzhou membuka pertahanan hard earth, pemandangan di depan mereka membuat hati mereka bergetar. Itu tidak pecah. Di mata formasi, tanah dalam jarak seratus kaki runtuh sekitar empat kaki, tapi tidak ditembus. Tanah dan dinding batu di dalam lubang tersebut terbakar dengan amukan api, yang sebenarnya membakar batu-batu tersebut begitu saja. Luan di langit juga mengerutkan kening. Dia pasti tidak menahan serangan tadi. Kenapa tidak pecah? Mungkinkah kekuatan pertahanan mata formasi ini juga beberapa kali lebih kuat dari pulau sebelumnya? Jika itu masalahnya, itu akan berdampak buruk. Mengisi mata formasi menghabiskan 30% kekuatannya. Pukulan setelah mengaktifkan alam dewa iblis menghabiskan 30% kekuatannya. Ini berarti dia hanya bisa menggunakan Breaking Down sekali lagi. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan Blazing Sun 9 Suns. Jika mereka masih tidak bisa membukanya, mereka akan kehilangan semua peluang dan dibunuh oleh roh. Luan tidak akan pernah menerima hasil seperti itu. Dia segera terbang ke tanah dan berkata dengan keras kepada Guo Pingxian dan dua lainnya, pertahanan di permukaan inti susunan ini terlalu kuat. Saya tidak punya banyak kekuatan yang tersisa. Kalian serang dengan seluruh kekuatan Anda. Saat itu kalau sudah waktunya, aku akan menyerang. Guo Pingxian dan dua lainnya tentu saja tidak akan meragukan perintah Luan dan segera mengangguk. Mereka bertiga terbang ke langit dan menyerang mata barisan. Dalam sekejap, lampu hijau, coklat, dan hijau tua turun dari langit, menerangi seluruh hutan di tengah pulau. Tiga pilar cahaya besar menghantam mata formasi. Kekuatan besar menyebabkan Luan dan Yangmu mundur beberapa meter. Luan meningkatkan pertahanan esnya dan melihat pemandangan itu. Setelah satu serangan, mereka masih tidak bisa membuka mata formasi. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka lagi dan menyerang mata formasi. Tiga pilar cahaya besar kembali menghantam mata formasi. Mata formasi mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Namun, setelah dua serangan, mata formasi masih belum bisa dibuka. Teknik surga ini adalah Kartu Truf Guo Pingxian dan dua lainnya. Mereka tidak akan menahan diri ketika menghadapi hidup dan matinya pulau itu. Setelah dua serangan berturut-turut, ketiganya terengah-engah. Lebih dari separuh kekuatan mereka telah habis. Mereka bisa melakukannya lagi. Mereka bertiga saling memandang. Mata mereka dipenuhi kekuatan. Cahaya di sekitar mereka bertiga kembali bersinar terang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mereka meraung. Raungannya menyebar ke seluruh hutan di pulau itu. Tiga pilar cahaya menghantam mata formasi lagi. Gemuruh. Seluruh area di sekitar mata formasi bergetar. Getaran seperti itu jelas telah menyentuh bagian bawah pertahanan mata formasi. Luan sangat gembira. Pada saat ini, roh-roh di langit sudah menyerah untuk menyerang binatang aneh itu dan terbang ke arah mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Luan segera bangkit dari tanah dan bergegas menuju langit. Dia tiba di depan mereka bertiga. Mereka bertiga dengan cepat menghindar. Lengan kanan Luan memerah lagi. Api di lengannya menyala dengan ganas. Luan menarik lengan kanannya ke belakang dan memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya. Merusak. Siau. Gemuruh. Pilar lampu merah besar jatuh dari langit dan mengenai mata formasi dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, pertahanan mata formasi meledak sepenuhnya. Lapisan pertahanan 20 kaki penuh terbuka sepenuhnya. Itu langsung berada di bawah pengawasan formasi. Gemuruh. Mata formasi itu meledak. Pulau itu bergetar hebat. Pesona di langit juga mulai retak. Cahaya bulan menyinari celah tersebut, membuat semua binatang dan manusia aneh di pulau itu merasa bahwa batasan pada tubuh mereka dicabut sedikit demi sedikit. Kekuatan mereka juga dipulihkan sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, kekuatan roh juga memudar dengan cepat. Ini membuat semua binatang aneh itu menatap kosong. Mereka tidak bodoh, mereka tahu pasti telah terjadi sesuatu. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu terkait dengan pilar cahaya di tengah lembah. Namun, meski mereka tahu, mereka tidak berdaya untuk maju. Cedera mereka terlalu serius. Serangan roh yang tak terhitung jumlahnya telah membawa mereka ke ambang hidup dan mati. Mereka tidak dapat merebut harta karun di pulau itu. Dan inilah hasil yang diinginkan Luan. Setelah penyerangan itu, Luan dan yang lainnya sudah tahu apa yang akan muncul. Mereka berempat di langit dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Benar saja, yang terjadi selanjutnya adalah pilar cahaya hitam yang sangat besar yang mengjulang ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam pilar cahaya hitam ini jauh lebih besar dari kekuatan di pulau pertama. Untungnya, semua orang berlari kencang. Kalau tidak, jika mereka terkena kekuatan ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ia datang dengan cepat, ia juga pergi dengan cepat. Setelah Luan melakukan pukulan terakhir, kekuatannya sudah kurang dari 20%. Pupil merahnya menghilang. Dia berdiri di langit, terengah-engah. Tapi dia tidak berhenti. Setelah pilar cahaya hitam menghilang, dia segera terbang menuju mata formasi bersama Guo Pingxian dan dua lainnya. Di darat, Yangmu sedang menunggu kedatangan Luan. Setelah mereka bertemu, mereka akan pergi bersama. Dan pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang melewati sisinya. Itu tidak lain adalah Sisin. Yangmu tidak bereaksi sama sekali. Gerakan Sisin lebih cepat dari siapapun. Dia langsung terbang menuju mata formasi. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa meledak dengan kecepatan seperti itu ketika dia terluka parah. Dia memang terluka parah, namun sebagai seorang apoteker, dia memiliki atribut api. Di saat yang sama, dia juga punya cara untuk mengeluarkan kekuatannya dalam waktu singkat. Saat ini, penghalangnya tidak banyak terbuka. Kekuatan Guo Pingxian dan dua lainnya juga masih jauh dari pulih. Tak satu pun dari mereka secepat Sisin. Melihat pemandangan ini, Luan yang sedang bergegas turun dari langit segera memfokuskan pandangannya. Dia segera berteriak kepada Yangmu, hentikan dia. Tubuh Yangmu bergetar. Dia segera melompat dan terbang menuju mata formasi. Dia berada dalam kondisi puncaknya. Konsumsi kekuatannya kurang dari 30%. Rantai ungu pemandu jiwa melesat dan menyapu punggung Sisin. Bahkan jika Sisin mengeluarkan kekuatannya, kecepatannya tetap tidak mungkin lebih cepat dari serangan ini. Pertama, dia terluka. Kedua, kecepatan serangan dan kecepatan terbang adalah dua hal yang berbeda. Pada saat ini, Sisin telah mencapai kedalaman 150 kaki. Melihat rantai ungu pemandu jiwa hendak menangkapnya, dia mengertakkan gigi dan langsung berbalik untuk menamparkan telapak tangannya ke atas. Gemuruh. Kekuatan besar itu langsung membuat rantai ungu pemandu jiwa terbang. Semuanya menabrak dinding di sekitarnya. Tapi Sisin dengan putus asa melepaskan serangan ini. Harga yang dia bayar juga sangat besar. Dampak yang sangat besar membuat dia, yang sudah terluka parah, pingsan. Dia hampir pingsan. Namun, sebelum dia bergerak, dia sudah meminum pil obat penyembuh. Kemampuan penyembuhan yang kuat menarik kesadaran ilahinya kembali. Dengan bantuan serangan itu, dia terbang menuju bagian bawah mata formasi lebih cepat. 3000 kaki di bawah permukaan pertahanan formasi, ada platform setinggi 60 kaki. Di tengah platform tinggi, ada beraket besar. Dan pada beraket itu ada sebuah batu berwarna merah tua. Batu bulan merah gunung berdarah. Luan, yang baru saja melihat ke dalam formasi, melihat batu bulan merah gunung berdarah dari samping. Tubuhnya benar-benar bergetar. Begitu besar. Bagaimana bisa begitu besar? Di masa lalu, batu bulan merah gunung berdarah terbesar yang pernah dilihatnya hanya seukuran telapak tangan. Dia pasti bisa meraihnya dengan satu tangan. Tapi batu bulan merah gunung berdarah di bawah mata formasi setidaknya memiliki panjang dan lebar tiga kaki. Itu seperti sebuah batu besar. Luan terkejut. Dia bahkan membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar tidak menyangka batu bulan merah gunung berdarah itu begitu besar. Dia telah meremehkan jumlah batu bulan merah gunung berdarah yang disimpan di pulau itu. Ini jauh lebih banyak dari jumlah total yang dia kumpulkan sebelumnya. Pantas saja pulau ini begitu aneh. Dia awalnya mengira itu hanya formasi khusus. Melihat batu bulan merah gunung berdarah ini, dia tidak bisa membiarkan jumlah ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menghentikan sisin. Dia sudah sampai di platform tinggi. Dengan lambayan tangannya, batu bulan merah gunung berdarah yang besar terangkat.